Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1, mohon izin untuk acaranya kita mulai. Pertama saya mengucapkan selamat datang kepada para panelis, Dr. Yusi, Dr. Ibrahim, Dr. Nani, Dr. Deni, dan Dr. Ezi. Selamat datang di webinar, Zoom webinar update on laryngeal cancer yang akan kita laksanakan pada siang hari ini dari pukul 1 siang sampai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan selamat datang juga kepada para partisipan yang sudah masuk ke dalam Zoom maupun YouTube channel Sehat Barang. Untuk acara hari ini, kita akan melakukan webinar dengan 4 pembicara dan 1 moderator. Kemudian akan dibuka dulu oleh Dr. Yusi, memberikan kata sambutan untuk menyapa teman-teman partisipan. Dan kita akan juga ada sesi diskusi di akhir webinar ini. Jadi jika ada pertanyaan, Bapak-Ibu partisipan bisa langsung mulai bertanya juga di kolom Q&A yang ada di box baik di HP maupun dari laptop selama webinar ini bisa langsung bertanya dan langsung akan dijawab baik itu secara live ataupun secara chat di kolom Q&A. Jadi mohon Bapak-Ibu dapat menjawab, bertanya di kolom Q&A. Seperti itu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi mohon izin untuk saya mulai membacakan CV dari moderator yang akan membawakan acara pada hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, moderator kita pada siang hari ini adalah Dr. Ibrahim Irsan Nasution, spesialis THTKL konsulen. Beliau lahir di Medan 6 Desember 1970. Dan saat ini pekerjaannya ada sebagai PNS di FK Undri, RS Udi Arifin Ahmad, Pekanbaru Riau. Beliau pendidikannya di SD Perguruan Nasional Khalsa Medan. Kemudian kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera. Spesialis THTKL di Departemen THTKL Fakultas Usu. Kedokteran Usu. Dan menjadi konsultan nukologi bedah kepala leher saat ini. Riwat pekerjaannya sempat di Puskesmas. Kemudian beliau juga sempat menjadi dokter spesialis fungsional dan kabit pelayanan RS Udi Indra Sari di Riau. Dan dari 2019 hingga sekarang menjadi staf pengajar FK Undri, RS Udi Arifin Ahmad, Pekanbaru Riau. Riwat organisasi beliau tahun 2019 sampai sekarang sebagai Ketua Perhati KL Cabang Riau dan juga sebagai Wakil Ketua I di wilayah Riau. Dan di 2020 ini sebagai Sekretaris Kelompok Studi Onkologi Beda Kepala Leher. Kepada dokter Ibrahim, dipersilakan dok. Maaf. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk panelis dan juga penyelenggara dari Calde Farma. Juga selamat bergabung, ikut sebagai peserta, teman-teman sejawat, Profesor, senior-senior juga, dan juga Atan dan Seng lainnya. Siang ini, Alhamdulillah kita menyelenggarakan webinar dengan tema update on laringan cancer. Akan berlangsung selama 3 jam, lebih kurang, dari jam 13 sampai pukul 16. Ada 4 pembicara pada siang ini, yaitu Dr. Deni Satria Utama, spesialis THTKL konsultan FIX, Dr. Dr. Fauzia Fardiza, SPTHTKL konsultan FIX, Dr. Dr. Nani Iryani Zupri, SPTHTKL konsultan FIX, dan juga Dr. Dedianto Henki Saputra, Magister Gizi. Nanti akan berhutan masing-masing, diberi waktu 20 menit untuk mempresentasikan, dan kira-kira nanti pukul 2.30 kita ada waktu discussion dan question and answer. Untuk atendan nanti dipersilakan, nanti boleh menanyakan melalui kolom Q&A, Q&A dan answer. Nanti bisa dijawab secara live atau juga nanti dalam bentuk penulisan. Untuk yang pertama, sebagai pembukaan dari saya itu, dan sekaligus pembukaan lagi nanti, sambutan dari Ketua Kelompok Studi Kodi Onkologi Bedah Kepala Leher, yaitu Dr. Yusi Afriani Dewi, spesialis THTKL konsultan MKS FIX, sebagai Ketua Kodi Onkologi BKL. Kepada Dr. Yusi, dipersilakan. Ya, terima kasih Dr. Ibrahim, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor kita dari PTKLB Nutrition, dan juga ada Terasim, dalam satu wadah, tidak salah. Dan kepada seluruh pembicara dan juga Pak Moderator, kemudian kepada seluruh partisipan, saya lihat sudah hampir 350 atau 400 tadi saya lihat. Alhamdulillah, Sibah Alamin. Mungkin mudah-mudahan semua yang kita lakukan untuk teman-teman semua ini sangat bermanfaat. Karena saya yakin di masa pandemi ini segalanya sedang dalam kesulitan. Jadi kita rutinkan acara-acara untuk penyebar luasan informasi atau ilmu pengetahuan, dan juga mengupdate data. Siapa tahu juga ada yang sudah lupa. Biasanya pasien-pasien onkologi selalu banyak yang datang, bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada teman-teman semua. Ini adalah kegiatan rutin dari Kodi Onkologi. Kita sudah mengadakan tiga kegiatan, dan kita sudah ada jadwal juga sampai di bulan Agustus. Mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat teman-teman selama pandemi ini, walaupun kita tidak tahu nantinya normal itu seperti apa, tapi mudah-mudahan bisa meningkatkan pengetahuan, dan juga semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih, Dr. Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Yusi Afriani Dewi, SPT-HTKL Konsultan, MKS, PIKS. Selanjutnya, supaya lebih lancar dan efisiensi, urutannya nanti pertama yang akan presentasi adalah Dr. Deni, setelah itu Dr. Fauziah, Dr. Ezi, kemudian Dr. Nani, dan Dr. Diadianto. Masing-masing diberi waktu sekitar 20 menit, mohon ada efisiensi supaya nanti ada maksimal diskusi, maupun pertanyaan nanti. Yang pertama, tentunya kita kasih waktu dan tempat kepada Dr. Deni Satria Utama, SPT-HTKL Konsultan FIX, dengan judul What's New in Laringel Cancer? Dipersilakan, Dr. Deni. Suara saya terdengar. Ya, terdengar, Dr. Deni. Silahkan. Terdengar ya, oke. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran para peserta. Hari ini saya akan membawakan mengenai What's New in Laringel Cancer? Akan banyak slide-nya, tapi saya akan beberapa, saya skip, mungkin untuk bisa kita diskusi pada question and answer. Squamous cell carcinoma pada kepala dan leher itu 4 persen dari seluruh cancer yang di-diagnosis di dunia. 5.000 kasus itu per tahun dan 151.000 kasusnya itu adalah Laringel Cancer. Paling banyak disebabkan oleh merokok maupun konsumsi dari alkohol. Walau demikian, ada juga kasus yang terjadi tidak ada histori dari smoking, peminum, maupun infeksi HPV. Namun demikian bukan berarti dengan tidak merokok, tidak peminum, ataupun tidak ada infeksi HPV, itu bebas dari Laringel Cancer. Untuk distribusi kanser pada Laring, didominasi oleh glotik, diikuti oleh supraglotik dan subglotik. Kita diharapkan untuk lebih mengenal biologi molekuler untuk mengetahui lebih baik mengenai karakteristik dari tumor. Karena diharapkan dapat meningkatkan survival dari pasien-pasien cancer. Staging yang digunakan ada AJCC, ada NCCN. ini staging pada supraglotik, glotik maupun subglotik, itu dibedakan, tapi prinsipnya hampir sama. Di mana T1 masih ada mobilitas dari vokal cord, T2, dia sudah mulai ke supraglotik, T3 mulai ke pre-epiglotic space, paraglotic space, dan T4 itu sudah advance. Demikian juga dengan glotik dan subglotik. Untuk N ipsilateral 3 cm itu pada N1, N2 lebih dari 3 cm, tapi kurang dari 6 cm. ada N2A, N2B, dan N2C. N3 lebih dari 6 cm. Sedangkan untuk M, prinsipnya M0 tidak ada distance metastasis dan M1 ada metastasis. Pembagian stadium untuk T, T1 stadium 1, T2 stadium 2, T3 stadium 3, tetapi kalau sudah ada N, dia langsung masuk ke stadium 3, dan bila ada M, dia masuk langsung ke stadium 4. Kalau tadi AJCC, ini yang berikutnya adalah NCCN. NCCN yang kita gunakan adalah 2020. Ada beberapa perbedaan dengan NCCN 2018, di mana respon setelah induksi kemoterapi untuk unresectable nodule itu dimasukkan pada NCCN 2020, di mana yang NCCN 2018 tidak dimasukkan. Termasuk apabila terjadi kegagalan pada kemoradioterapi, dimasukkan pada NCCN di 2020. Di sini mungkin lebih ringkas kita bisa melihat kalau pada 2020 advance tumornya tidak ada opsi untuk operasi dan T4 dengan NN after laryngectomy plus neck disektion, kalau pada 2018 itu masih diobservasi, tetapi kalau pada 2020 tidak ada tempat untuk observasi. Jadi, bila ada nodule yang timbul kembali, disarankan kemoterapi ataupun radioterapi tergantung pada jalur NCCN-nya. Demikian juga pada glotik maupun yang supraglotik. tata laksana untuk pada T1 maupun T2 cancer, radioterapi maupun parsial larinjectomy disarankan. Nanti akan dibicarakan oleh Dr. Ezi mengenai parsial larinjectomy. Total larinjectomy dengan neck disektion post-operatif radioterapi saat ini tetap menjadi standar tentang larinjectomy total larinjectomy akan dibicarakan oleh Dr. Nangi. Pada slide ini kita lihat mengenai total larinjectomy itu dari tahun 1900 sudah mulai dikerjakan hingga saat ini diagramnya semakin mengerucut artinya tidak ada perbedaan baik dikerjakan di Indonesia maupun di luar Indonesia jadi sama saja tekniknya berbeda pada kemo radiasi maupun menggunakan targeting terapi diagramnya mengerucut terbuka ini artinya masih dikembangkan termasuk transoral robotic surgery transoral laser micro surgery dan transesofagial protesis transoral laser laser microsurgery dikerjakan pada T1 maupun T2 dimana diharapkan pemotongan tumornya lebih presisi menggunakan koagulasi CO2 laser laser transoral atau open partial laryngectomy diharapkan cost efisiensi serta rehabilitasinya diharapkan lebih baik total laryngectomy dikerjakan pada cancer yang sudah advance dimana sudah ada invasi ke hipofaring ke tiroid ataupun ke krikoid cartilage atau menurut NCCN 2020 tumor yang failed respon pada treatment program radioterapi ataupun kemoterapi kita lanjutkan dengan total laryngectomy transoral robotic surgery kalau kita lihat di gambarnya ini riwuhnya minta ampun seru banget alatnya mudah-mudahan negara kita enggak tahu kapan insyaallah bisa sama-sama berdoa disini dinyatakan smaller incision sehingga side effectnya diharapkan lebih rendah dibandingkan konvensional surgery dimana kemoterapi sebelum transoral atau robotic surgery for throat cancer diharapkan mereduksi masa tumor radioterapi digunakan pada early stage sedangkan kemoterapi digunakan atau kita tata laksana pada T3 maupun T4 without neck disease mulai dikembangkan targeting terapi monoclonal antibody seperti yang nampak di slide monoclonal antibody termasuk pada unresectable local advanced squamous cell carcinoma of the head and neck voice restoration setelah dilakukan total laryngectomy pada gambar bisa kita lihat dapat menggunakan elektrolaring transesophageal voice protesis ataupun artificial larynge teko message merokok maupun konsumsi alkohol tetap sampai saat ini merupakan faktor yang utama di luar dari HPV yang menyumbang terjadinya cancer dari laring diharapkan kita mengerti mengenai biologi molekuler dari laring cancer untuk mengetahui lebih baik mengenai karakteristik dari tumor dan mengarahkan untuk kemoterapi dan juga targeting terapi NCCN guidelines 2018 dengan 2020 tidak terlalu banyak perbedaan tetapi yang kita gunakan sekarang adalah NCCN 2020 mudah-mudahan bermanfaat bila ada pertanyaan nanti kita jawab di sesi diskusi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Dr. Deni tadi cukup informatif tadi beberapa yang new dan baru tadi memang ada yang update tentang versi NCCN 2020 kemudian ada robotik kemudian lagi ada beberapa munculnya obat-obat kemoterapi untuk target terapi terapi terutama di EGFR dan lain-lain semoga nanti dapat menambah wawasan kita dan nanti bisa dibuat menunggu pertanyaan dari atendan kita berikutnya kepada dokter dokter Fauzia Fardiza dokter Ezi spesialis THTKL konsultan fix partial linectomy how I do it please silakan dokter Ezi terima kasih dokter Ibrahim terima kasih kepada kesempatan diberi kesempatan hari ini saya untuk membagi pengalaman dan membagi knowledge yang saya dapat dari guru-guru saya tersayang jadi peran dari partial linectomy tadi seperti dokter Denny bilang kita harus berpikir bahwa adanya preservasi suara di sini jadi ada pilihan untuk melakukan preservasi suara pada pasien-pasien dengan kanker kemudian partial linectomy ini juga merupakan salah satu modalitas tata laksana yang bila kita pilih dengan indikasi yang baik dan dapat dilakukan itu akan menghasilkan hasil yang cukup memuaskan dan biasanya pada kasus-kasus kanker kita suara yang gini untuk melakukan partial laryngectomy kita harus mempunyai anatomi yang baik mengenai krico aritenoid unit ini jadi mungkin saya sedikit membahas tentang krico aritenoid unit ini yaitu terdiri dari kartilago tiroid kemudian ada kricoid di sini dan ada perlekatan antara kartilago tiroid dengan kricoid yaitu pada krico tiroid artikulasi kita tahu bahwa saraf laring yang rekoren itu jalan pada sulcus tracheoesophagus dan dia akan masuk dari belakang porno inferior kartilago tiroid ini ke dalam larings untuk mempersarafi otot-otot intrinsic laring yaitu aduktor dan abduktor kemudian kita tahu di sini ada epiglotis epiglotis ini dia mempunyai suspensi yang pertama pada kartilago tiroid dan yang kedua pada osioid yang nanti pada kasus supracricoid parsial laringectomy kita harus memilih antara kita preservasi epiglotisnya dengan cara kita melepaskan di bagian tiroidnya ini suspensinya atau kita akan buang bila daerah pre-epiglotisnya telah terisi oleh tumor jadi ini adalah artikulasi dari krico tiroid di tempat berjalannya sulcus tracheoesophagus ini berjalan nervus rekuren dan ada tip dan triks nanti bagaimana kita mempereservasi dari saraf-saraf ini karena kita harus mempereservasi kedua saraf yang masuk melalui lubang di membran tirohioid ini yaitu laryngeus superior dan laryngeus inferior atau recurrent nerve dan satu lagi organ yang cukup penting yaitu adalah aritenoid dan kricoid unit ini dimana aritenoid ini duduk dengan manisnya di atas kricoid pada persendian krico-aritenoid joint dan terdapat yang kita sebut sebagai muskular proses dan vokal proses nah vokal proses ini tempat menempelnya pita suara atau tiro-aritenoid jadi dari tiroid ke aritenoid sehingga namanya tiro-aritenoid dan nanti pada saat kita lakukan supra-cricoid ini akan kita potong tiroidnya akan kita buang kita lepaskan dari struktur ini sehingga kita harus bebaskan aritenoid minimal satu atau dua nanti kita lihat jadi ada dua yang akan saya bahas di sini yaitu vertikal parsial larinjectomy dan yaitu terdiri dari kordectomy frontal parsial larinjectomy lateral parsial larinjectomy frontal lateral parsial larinjectomy dan extended frontal lateral parsial larinjectomy kordectomy di sini kita hanya membuang pita suara dari depan vokal proses sampai dengan komisura anterior dengan syarat komisura anteriornya tidak terlibat dan tidak menembus kardilago tiroid frontal lateral larinjectomy kita mengangkat sebagian dari kartilago tiroid sampai dengan pita suara yang menempel di depan vokal proses ini kita bisa potong kemudian anterior frontal larinjectomy adalah masa tumornya terletak pada komisura anterior kita mengangkat komisura anteriornya dan sebagian kasus T4 yang selektif kita bisa lakukan parsial supra kirkoid larinjectomy ini dengan mengangkat sebagian kartilago dan hemilarinjectomy kita juga bisa mengangkat sebagian dari kartilago tiroid yang akan kita bahas di sini yaitu frontal lateral larinjectomy dan anterior frontal larinjectomy indikasi tindakan adalah tumornya meluas ke komisura anterior perluasan kepita suara kontralateral tanpa fiksasi memang kasus-kasus dini ini jarang sekali kita dapatkan tapi dengan edukasi penduduk yang semakin baik sekarang saya cukup banyak mendapatkan beberapa kasus yang dini jadi kita harus siap-siap untuk mulai berpindah dari total larinjectomy ke partial larinjectomy untuk preservasi suara tentu saja prosedurnya adalah kita lakukan skin incisi dari mastoid ke mastoid kemudian kalau perlu neck diseksi kita bisa perlu sampai ke mastoid kemudian tentu saja suplatisma kita angkat ke superior kemudian strep muscle kita belah di linia alba kita singkirkan ke lateral sampai kartilago tiroidnya terpapar dan kita bisa identifikasi tiroid notch di bagian superior dan di bagian inferior kita bisa rabah membran krikotiroid kemudian kartilago tiroid ini sebagian akan kita angkat dengan cara memotong tirohioid membran jadi tirohioid membran modifikasi dari parsial laryngectomy ini banyak diantaranya Jepang kemudian saya diajarkan juga oleh Dr. Zainal yang memberikan tips kepada saya beberapa tips untuk melakukan parsial laryngectomy ini sama kita bikin landmark pada leher kita beri batas yaitu osteoid kemudian kita rabah tiroid notch kemudian kita bikin batas 5 mili klateral dan 5 mili klateral kemudian kita bikin flap dengan bentuk huruf S terbalik atau kita bisa identifikasi seperti gambar yang berikut osteoid kemudian tiroid notch kemudian krikoid kita buat fashion seperti huruf S ini dan ini adalah jugular notch ada video yang bisa kita lihat jadi ini landmark kita osteoid kemudian kita bikin flap dengan bentuk huruf S terbalik awalnya kita insisi dengan pisau kemudian kita bisa bikin flap dengan monopolar counter kemudian strap muscle kita buka di tengah di linia alba kita singkirkan ke lateral sampai daerah krikotiroid terpapar kita bisa rabah tiroid notch nya di atas di superior kita rabah kemudian kita beri batas lateral ke samping 5 mili dan ke samping kanan 5 mili kemudian kita buka tiroid kartilagunya dengan gur macam-macam gur mulai dari sederhana sampai yang canggih seperti osteomet kita bisa gunakan kemudian begitu terakhir terbuka kita bisa lihat bahwa ada ETT di situ kemudian kita intip ke dalam kita lihat apakah masih ada sisa tumor di sisi kanan ini kita angkat sampai depan dari vokal proses kita boleh potong vokal proses atau kita bisa sacrifice sebagian dari aritenoid ini hati-hati ketika kita memotong aritenoid kita harus mempreservasi larinya superior kita tahu larinya superior masuk dari daerah posterior sini ke atas untuk mempersarafi sensor karena komplikasi dari parsial larinjectomy ini adalah aspirasi jadi hampir semua pasien ini awalnya pasti akan aspirasi kita lihat bahwa ini adalah sisa aritenoid sisa aritenoid yang kita potong di depan vokal proses depan vokal proses kemudian ini adalah kita suara sisi kiri dengan ventrikular yang masih utuh sedangkan sisi sebelah kanan ventrikular juga sudah kita potong sinus murgak ini juga kita ambil nanti flapnya akan kita lekatkan di sini kemudian kita jahitkan menutup bagian semua yang terbuka dan bagian yang sisi kiri karena pita suaranya masih banyak flapnya bisa kita potong nanti kita sesuaikan kita jahitkan ke pita suara yang tersisa ini nah ini kita masih mengangkat sisanya lagi kemudian ini flap dari kulit sisi sebelah kanan kita masukkan kita atur sedemikian proses arytenoid kemudian kita jahit dengan vikril 3-0 atau benang PDS jadi kita letakkan seperti ini ini arytenoid vokal proses kita letakkan seperti ini kemudian kita jahitkan menutup semua daerah yang kita ambil tadi termasuk bagian atas kita jahitkan ke sisa ventrikular kemudian bagian bawah kita jahitkan ke bagian bawah dari suara kita lakukan penjahitan dengan rapi sebaiknya kita gunakan jarum yang round 3 per 4 jadi kita tidak susah untuk melakukan penjahitan ETT tetap terbasang dari oral setelah kita lakukan penjahitan nanti baru kita pindahkan ETT ke leher di cincin trachea yang kita buat setelah tindakan ini atau kita ganti dengan kanul tracheostomy jadi ini sebelah kanan kita pasang langsung ke arytenoid kita tempelkan dan sebelah kiri ini kita lihat berlebih nanti ini bisa kita potong sampai ke sisa kita suara yang ada jahit yang agak lama pada tindakan ini memang penjahitan kita harus lakukan dengan rapi usahakan supaya tidak ada space yang terbuka ini bagian sebelah kiri kita jahit juga dengan sebelah kiri pasti lebih mudah karena sisa pita suaranya masih banyak dan lebih ke anterior jadi kita tidak harus memasukkan jarum kita lebih dalam kemudian bagian atasnya kita jahitkan ke atas sehingga di depannya akan terbentuk space yang terbuka yang nanti kulit ini nanti akan berubah menjadi mukosa dari larynx yang baru atau neolarynx yang baru kasus ini sudah tiga kali kita lakukan hasilnya cukup baik dan preservasi suaranya juga cukup baik kita jahitkan ke kulit atas semua dirapihkan oke jadi ini awal kita insisi kartilagonya kita dapat lihat kartilago terpapar identifikasi sternal notch nya eh sternal notch kartilago notch nya kemudian bagian bawah kita potong pada bagian superior kartilago bawah kita angkat bagian komisura anteriornya kita lihat identifikasi ETT ini adalah komisura anteriornya kemudian ini sisa pita suara yang kiri dan ini sisa tumor sudah tidak ada kita angkat sampai vokal proses kemudian identifikasi daerah yang mau kita tutup dengan kulit ya dan ini setelah dijahitkan jadi setelah selesai ETT kita cabut kemudian kita ganti dengan kanul tracheostomy dan ini dipertahankan sampai pasien sudah tidak ada aspirasi lagi nantinya kalau kita pasien ini sudah tidak ada aspirasi dan dia sudah mempunyai menelan karena memang awal-awal pasti akan terdapat aspirasi pada semua kasus karena dia belum terbiasa dengan neolaringnya yang baru nanti kita potong kulit ini kita buang kita bisa lakukan benton atau kita jahit supaya menempel tapi kulit bagian depan ini harus bagian kita buang supaya ada luka baru ini kira-kira satu bulan kita lihat bahwa kulitnya sudah mulai terbentuk fibrin dan sudah mulai berubah kemudian ini kira-kira lima bulan dan ini spomanya ketika ditutup suaranya cukup baik cuma saya tidak punya video follow up kita beralih ke horizontal partial larinjectomy meliputi epiglottectomy supraglottic partial larinjectomy supraglottic partial larinjectomy dan extended supraglottic partial larinjectomy kita tahu ini merupakan opsi yang baik untuk early endolaryal trachea masa jadi ini terbagi dua krikohioid peksi yaitu kita akan menjahitkan krikohioid dengan hioid dengan ikatan benang yaitu peksi atau kita lakukan krikohioid epiglottopeksi jadi selain krikohioid yang kita tempelkan epiglotis tetap dipertahankan dan terakhir tracheo krikohioid epiglottopeksi dengan supraglottic partial larinjectomy ini pasien bisa bernapas melalui parunya lewat celah yang kita buat atau neolaring dan fungsi menelannya akan normal dan tidak memerlukan tracheostomy atau gastrostomy ataupun poisklostasis tapi kita harus perhatikan bagaimana keadaan tumornya untuk tumor yang besar ini bukan merupakan indikasi untuk tindakan supragrikoid ini karena kita harus perhatikan bahwa kompleks aritenoid dan krikoid unit ini harus bersih dari tumor dan fungsinya dia harus fungsi bernapas tanpa ada pasien ini punya yang buat PPI di satunya agak freeze ya Mbak Ezi dokter Ezi videonya dengan suara kayaknya freeze bisa dibantu Mas Febrian sepertinya jaringan dari dokter Ezi saya coba menelpon dokter Ezi dulu sebentar ya kepada attendan minta maaf ada gangguan sebentar sedikit saya isi tadi saya kelupaan ya kolekulum VT pembicara pertama dokter Deni ya dia sekarang bertugas di Palembang bagai staf pengajar juga di Universitas Sriwijaya sekarang sudah konsulsan sejak dua tahun yang lalu tahun 2018 tahun 2018 selamat dari Sriwijaya kemudian pembicara kedua dokter Fauzia dokter dokter Fauzia atau betul Ezi spesial THT-KL konsultan juga beliau sebenarnya memindangi ada dua onkologi dan juga laring-faring di subdivisi di THT beliau sekarang staf pengajar sebagai dosen di Fakultas Pendukteran Universitas Indonesia yang sekarang banyak berkencipung di laring-faring sudah ada perbaikan Mas Pebrian belum dokter Ezi masih mencoba terhubung karena tadi terputus jaringan dokter Ezi sedang mencoba terhubung kembali atau atau mau dilanjutkan dulu dok oke kalau begitu tadi sebagian besar bagian besar tadi sudah disajikan nanti adik bisa nanti disambung kembali kita beralih ke panelis ketiga dokter dokter Nani SPT-HT-KL konsultan Piks beliau staf pengajar di Makassar kemudian sekarang di mengabdi di Makassar konsultan sudah sudah lama saya ini tadi ada beberapa juga CV yang memang lama berkecimpung beliau di onkologi bedah kepala leher judul yang beliau bawa adalah total larijektomi purpos procedure and recovery untuk sementara kita alihkan ke dokter Nani silakan dokter Nani oke terima kasih Bang Boim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua siang ini saya diberi tugas untuk membawakan total larijektomi purpose procedure and recovery ini ikut-ikutan juga sebenarnya larijektomi ini mungkin sudah sering dilakukan oleh oleh para sejawat THT terutama yang onkologi tetapi tidak melukungkan yang bukan onkologi juga sudah pernah melakukan apa sih larijektomi itu lari 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 total yaitu pengangkatan seluruh struktur laring mulai dari batas atas yaitu epiglotis dan osteoid sampai batas bawah dari cincin traheia lari lari ectomi total ini dapat dilakukan dengan atau tanpa diseksi leher tetapi menurut pesan Dr. Ezi walaupun N0 tetap harus dilakukan naik diseksi diseksi leher seperti kita tahu bahwa laring itu merupakan bagian dari kerongkongan tempat melekatnya pita suara sehingga dapat menghasilkan suara nah laring ini menghubungkan hidung mulut dengan paru-paru sehingga dia mempunyai fungsi melindungi sistem pernafasan dengan mencegah masuknya makanan minuman yang kita konsumsi ke dalam paru-paru dan makanan itu tetap masuk ke dalam esofagus dengan pengangkatan laring-laring ini akan terjadi perubahan baik anatomi maupun sosial dimana juga akan merubah cara berbicara bernafas pasien akan mengalami afoni dan bernafas melalui stoma laring yang permanen mau tidak mau laring ektonomi total ini harus kita lakukan pada keadaan keadaan tertentu pada keadaan dimana karsinoma laring stadium 4 yaitu stadium 3 dan 4 kemudian karsinoma laring yang tidak responsif terhadap kemoterapi dan radioterapi dan karsinoma laring yang gagal dengan beda laring konservatif ataupun laring yang mengalami trauma berat sehingga merusak struktur laring seperti luka tembak apa sih sebenarnya kita melakukan laring ektonomi total ini walaupun laring apa tindakan laring ektonomi itu cukup sulit dan memakan waktu yang cukup lama tetapi tetap harus kita melakukan tujuannya adalah untuk memperbaiki hidup penderita dengan menghilangkan karsinomanya kemudian mengurangi risiko penyebaran serta mengurangi gejala dan efek samping akibat karsinoma tersebut ya kunci sukses dari laring ektonomi total ini adalah memaksimalkan kualitas hidup penderita dengan mengoptimalkan fungsi dari A laring jadi walaupun sudah tidak punya laring tetapi masih bisa digunakan bagaimana prosedur operasi mungkin ini cukup agak panjang tetapi saya akan batasi jadi sebelum kita melakukan laring ektonomi total ini kita harus melakukan persiapan preoperatif dulu apa saja yang harus dilakukan yaitu tentu seperti biasa pemirsaan fisis THT yang lengkap telinga hidung tenggorokan walaupun keluhannya di laring tetap harus kita melakukan pemirsaan di telinga dan hidung mana tahu ada multiple primary kita tidak tahu tetapi itu protaknya harus dilakukan kemudian kita melakukan pemeriksaan leher pertama kelenjar apakah ada pembesaran kelenjar mulai dari level 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya harus kita lakukan dan kita identifikasi kalau ada ya harus dicatat bagaimana bagaimana konsistensi mobilitasnya dan bagaimana ukurannya kemudian juga pemeriksaan dari tiroid leher dari leher dulu ya untuk melihat apakah ada ekstensi tumor di ekstralaring itu penting sekali ya kemudian juga pemeriksaan tiroid ini untuk melihat apakah sudah ada infiltrasi tumor ke tiroid kadang-kadang kita mendapatkan tiroid ada yang membesar jadi sebentar penanganannya juga harus disesuaikan apa yang kita temukan kemudian melakukan pemisahan radiologi yang pertama ya CT scan baik kontras ataupun non-kontras tergantung dari fasilitas yang ada kemudian CT scan ini untuk melihat seberapa perluasan dari tumor tersebut kemudian lokasinya di mana kemudian kita melakukan fototoraks fototoraks untuk melihat apakah sudah ada metastasis ke paru kemudian USB abdomen dan bone scanning setelah itu kita melakukan pemisahan laboratorium lengkap untuk persiapan operasi seperti biasa darah rutin dan sebagainya kemudian yang paling penting disini adalah inform konsen inform konsen ini harus betul-betul kita kita memberi memberi gambaran kepada baik pasien baik pasien maupun keluarga menjelaskan tujuan dari operasi kemudian hasil yang diharapkan setelah itu menjelaskan prosedur dan standar operasi pada pasien sehingga pasiennya tidak terkaget-kaget sebentar kalau setelah operasi kok seperti ini ini sebelumnya pasiennya sudah tahu apa yang akan terjadi kemudian menjelaskan kepada pasien dan keluarga dampak dari komplikasi operasi tersebut juga ini sangat penting kemudian kalau perlu kita mengadakan konseling konseling ini terutama terhadap pasien yang misalnya merokok jadi harus benar-benar diberitahu bahwa setelah ini tidak boleh lagi merokok kemudian juga konseling tentang nutrisi nah ini untuk membantu pasien diet sehat setelah operasi kemudian juga konseling sebentar bagaimana cara berbicara bagaimana cara bernafas dan penciuman yang tentu ada efek-efek yang timbul pasca operasi nanti kemudian setelah akan operasi kita perlu mengevaluasi kembali indikasi dan kontra indikasi dari pasien mana tahu pada saat kita melakukan pemeriksaan pertama pasiennya mungkin pulang dalam jangka waktu satu bulan dua bulan baru datang terus jangan kita ber kepada pemeriksaan yang pertama kita harus melakukan melihat kembali mana tahu sudah unoperable jadi itu perlu evaluasi kembali ada pun prosedur operasi pada ini mungkin terlalu panjang ya untuk seragamnya mungkin saya hanya persingkat saja yang penting pada saat pasien sudah dalam keadaan anestesi umum kemudian sterilisasi kita di steril kemudian kita melakukan lanmar infiltrasi infiltrasi jadi insisi yang kita gunakan disini adalah insisi bentuk U mulai dari setinggi dari osteoid kiri kanan melintasi sampai ke lubang terakhir kadang-kadang juga bisa dibawa stoma kemudian kita insisi setelah itu fasia fasia anterior dibebaskan hingga tampak vena jugularis kemudian kita lakukan pemotongan dari muskulos ternohioid setinggi batas dari kaktilago krikoid kemudian juga intinya preservasi dari laring jadi kita membebaskan laring dari perlekatan-perlekatan di sekitarnya otot-otot ya dibuang kemudian setelah itu kita memisahkan tiroid tiroid dipisahkan secara tajam maupun tumpul ke kiri dan ke kanan tetapi kalau ada tiroid yang membesar atau sudah terjadi infektasi tumor ke tiroid maka tiroidnya harus diangkat bersama laring jadi kita hanya memisahkan yang normal saja kemudian setelah itu pada saat laring sudah betul-betul bebas kemudian kita memotong otot-otot yang ada di sekitarnya seperti milohioid geniohioid kemudian hipoglosus disisikan semua kemudian osioid kita bebaskan kemudian dipotong untuk mencari ruang re-epiglotik dan mencari epiglotik kemudian dibuang bersama laring kemudian terakhir dipotong setinggi tracheostomy atau di bawahnya di bagian posterior di bawah dari stoma itu juga boleh kemudian kita memisahkan dari bagian posterior di mana kita harus hati-hati pada saat melakukan pemotongan agar tidak menembus esofagus kemudian dinding esofagus kita pisahkan secara tajam dari perlekatan dinding posterior cartilago tiroid kemudian defek dari hipofaring dan esofagus itu kita jahit jadi ada bermacam-macam teknik untuk penjahitan bisa horizontal bisa berbentuk T ataupun vertikal dengan menggunakan benang vikril atraumatik 3-0 kemudian penutupan lapis kedua tepi otot konsentral firing inferior serta otot supraheroid kita dekatkan dan dijahitkan untuk menutup dari esofagus tersebut kemudian kita lakukan pemasangan drain biasanya kiri-kanan kemudian terakhir dijahitkan pada tepi luka dirapikan sesuai bentuk dan ukuran terakhir kemudian kita lakukan penutupan operasi lapis demi lapis dengan menggunakan benang vikril 3-0 untuk seputis dan benang nilon 4-0 untuk kulit ini seperti sedikit gambar jadi gambar pertama itu kita preservasi laring jadi kita membebaskan laring dari otot-otot serta perlekatan di sekitarnya kemudian ini kita membebaskan tiroid kiri dan kanan tergantung kalau normal tidak dibebaskan tapi kalau ada yang sudah mengalami infiltrasi tumor maka tiroidnya akan kita buang bersama laring kemudian ini osioid yang dipegang kemudian kita mencari ruang epiglotik untuk mencari epiglotis kemudian ini akan dibuang secara keseluruhan kemudian kita membebaskan dinding posterior dari traheah pada daerah post-clicoid ini penjahitan dari esophagus ini tekniknya bermacam-macam ada yang berbentuk T kemudian ada vertikal dan ada horizontal tinggal pilih mana mau untuk pemulihan seperti kita tahu bahwa pasca laringatomi itu akan terjadi perubahan baik anatomi maupun fisiologis maka dibutuhkan perawatan fisik fisik ya fisik maksudnya dan rehabilitasi baik terapi apa rehabilitasi bicara pernafasan paru dan penciuman ini kita lihat ada gambar ini perbedaan bagaimana orang-orang yang sebelum operasi laringatomi dan setelah laringatomi dimana kita lihat sebelum operasi aliran udara akan masuk mulai dari hidung atau mulut masuk ke dalam faring laring dan sampai ke paru-paru sedangkan pasca operasi udara itu tidak akan lagi melalui hidung tetapi langsung dari stoma langsung ke paru-paru untuk perawatan pasca laringatomi sendiri biasanya pasca laringatomi itu pasien dirawat di ICU kurang lebih 2-3 hari kemudian intake melalui feeding tube selama 10 hari dan kita pesankan kepada keluarga untuk memberitahu kepada penderitanya agar tidak menelan ludah sama sekali jadi harus dibuang bukan ditelannya dibuang kemudian kita melakukan perawatan luka ganti farban memisahkan luka luka operasi yang di luar kemudian jahitan akan dibuka setelah hari ke-7 itu pun tergantung kalau sudah kering kalau belum tidak masalah sampai hari ke-10 kemudian drain drain dilepas biasanya hari ke-2 kalau cairan cairannya sudah kurang dari 25 cc tetapi kalau masih lebih dari 25 maka bisa ditunda sampai kurang lebih 5 hari mungkin juga tidak sampai 5 hari tetapi cairan itu sudah kurang dari 25 cc kemudian NGT kapan dicabut jadi NGT biasanya pada hari ke-10 kita melakukan tes minum setelah tes minum kalau tidak terjadi fistel maka NGT bisa dicabut dan penderita boleh makan melalui oral rehabilitasi seperti kita tahu bahwa pasca pasca lariektomi ini komunikasi agak susah kepada pasien dimana mereka agak susah untuk bersuara tidak terbiasa sehingga kita memperlukan beberapa metode komunikasi yang pertama komunikasi non-verbal komunikasi non-verbal ini meliputi seperti gestur ekspresi wajah papan gambar ataupun lip sync communication ini mungkin komunikasi non-verbal ini kita butuhkan selama masa perawatan di rumah sakit fisik pemulihan fisik jadi itu yang dilakukan kemudian metode lain yaitu dengan esophageal speech esophageal speech di sini adalah menggunakan udara dari mulut dan menghambatnya di kerongkongan serta esophageal bagian atas kemudian pelepasan udara secara terkontrol akan menghasilkan getaran dari bicara dapat dilakukan menggunakan mulut lidah dan bibir memang kadang metode ini agak sulit tetapi cukup efektif biasanya pasien yang dengan usaha yang keras bisa melakukan metode ini kemudian elektrolaring elektrolaring ini biasanya digunakan paling cepat 3-5 hari pasca operasi dengan menggunakan alat di leher seperti adaptor yang dimasukkan ke dalam mulut namun metode ini sebenarnya mudah tetapi mudah dipelajari dan digunakan tetapi suara yang keluar itu kurang bagus jadi suara seperti robot mungkin kalau di rumah keluarga mungkin takut apalagi kalau malam terus mati lampu bicara seperti itu dikira ada yang lain kemudian yang teknik yang lain adalah tap speech atau tracheoesophageal function nah ini yang akhir-akhir ini yang sering digunakan atau dengan menggunakan alat namanya provox jadi ini menggunakan fungsi menggunakan suatu alat yang dimasukkan ke dalam ke dalam esophagus ya dimana berfungsi sebagai katut satu arah jadi dia menghasilkan udara dari trachea yang akan masuk ke esophagus tetapi makanan ataupun cairan dari esophagus tidak akan masuk ke dalam paru-paru untuk sun ini dia ada dua yaitu jadi ada primer maupun sekunder primer sesaat setelah operasi bisa langsung digunakan dipasangkan dipasangkan alat tersebut yang primer biasanya yang sekunder setelah 6 minggu pasca operasi atau lebih baru dilakukan pemasangan trachea esophageal function ini kemudian yang kelima rekonstruksi neoglotik nah ini sudah ditinggalkan karena terlalu banyak komplikasi sehingga tidak tidak digunakan lagi jadi ini bagannya dimana untuk rehabilitasi suara jadi ada yang surgical maupun non-surgical yang non-surgical itu yaitu esophageal speech dan elektrolaring sedangkan yang surgical adalah neoglottic reconstruction dan sun kemudian rehabilitasi paru seperti kita tahu bahwa setelah total laringek coming ini menyebabkan putusnya hubungan saluran nafas atas dan bahwa secara permanen yang dapat menyebabkan resistensi paru menurun pada suatu pada suatu kondisi dimana fungsi fungsi apa fungsi saluran nafas atas itu adalah sebenarnya adalah menghangatkan kemudian menyaring dan melembabkan tetapi setelah pas dah operasi fungsi ini akan hilang sehingga menyebabkan penderita sering batuk untuk pada saat peningkatan produksi sputum kemudian rasa kering dan usaha yang keras untuk membersihkan stoma dari lendir ini dapat menyebabkan risiko tinggi terjadinya dehidrasi pada pasien kadang-kadang pasien frustasi mengalami hal seperti ini untuk rehabilitasi paru ini ada satu metode yang dikembangkan yaitu head and moisture SCR dimana metode ini diciptakan untuk mengkompensasi fungsi dari saluran nafas yang hilang tadi sebagai salah satu rehabilitasi paru jadi fungsi dari KME ini adalah menghangatkan melembabkan dan menyaring paru-paru memang cara ini agak agak kadang-kadang agak agak susah pasien diajarkan tetapi setelah mereka 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 mempelajari mempelajari dan bisa melakukan hal seperti ini dia akan sangat membantu sehingga mungkin perasaan frustasi itu akan berkurang kemudian rehabilitasi penciuman ya tentu kita tahu bahwa pasca pasca laring ektomi ini akan terjadi anosmia dan anosmia dan hiposmia oleh karena tidak adanya udara yang masuk udara yang masuk melalui hidung sehingga menyebabkan menyebabkan stimulasi epitel olfaktorius akan menghilang tuluhan anosmia ini dapat menyebabkan rasa rasa hipogesia atau augesia dari pasien ini juga kalau penderita-penderitahnya yang cukup ini kadang-kadang merasa agak frustasi dengan tuluhan-tuluhan seperti ini ada beberapa ada beberapa metode yang dikembangkan untuk rehabilitasi paru ini dimana bertujuan untuk mengembalikan aliran udara yang hilang sehingga bau dapat mencapai bulbus olfaktorius salah satu salah satu teknik rehabilitasi penciuman ini yaitu nasal air flow inducing manoeuvre atau poly yawning ini cukup gampang sebenarnya kalau kita ajarkan kepada pasien yaitu dengan menggunakan dasar menguap menguap dengan menggunakan rahang dasar mulut lidah pangkal lidah dan palatum jadi seperti menguap tetapi bibir tetap tertutup rapat hal ini akan menyebabkan tekanan negatif di dalam rongga mulut sehingga akan menghakarkan udara mencapai bulbus olfaktorius kemudian setelah itu kita menyuruh rahang dinaikkan ke atas lagi dan lidah menempel pada palatum mole dengan bibir tetap tertutup sehingga gerakan ini akan menghasilkan tekanan positif yang mendorong udara tadi keluar melalui terakhir jadi timbal balik kalau tadi kita melakukan tekanan negatif jadi seperti inspirasi dan ekspirasi jadi tekanan negatif kemudian positif udaranya akan keluar terakhir jadi pasien pasien akan seperti bernafas sesuai dengan anatomi normal teknik ini harus dipastikan dulu kita bisa melakukan teknik ini kalau tidak ada kelainan sensorineural dan hanya membutuhkan latihan 30 menit saja setiap setiap hari jadi cukup mudah dan tidak memakan biaya ya terima kasih dari itu dari saya mohon maaf mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih dokter Nani sangat rinci ya klasik betul tapi untuk refresh kita juga termasuk tadi menarik dari sisi bagaimana recovery sampai penggunaan apa namanya rehabilitasinya saya kembali ke yang terpotong tadi ke dokter Ezi dokter-dokter Fauziah pen-sultan silahkan kita beri waktu lagi dokter Ezi oke sampai mana ya tadi Bang Boy yang itu parsial parsial laring ektominya itu tadi yang krikohiodopeksi yang kedua oke jadi krikohiodopeksi kita epiglotisnya kita buang sedangkan krikohiodopeksi epiglotisnya kita pertahankan dengan cara nanti melepas pada insersinya di kartilago tiroid halo bisa dengar saya bisa-bisa dengar dok Ezi Ezi dokter Ezi suaranya dan videonya terdengar tapi ada mau di sharing share screen lagi tidak oke oke ya kemudian dengan cara supra krikohid parsial laringectomy ini tentu saja preservasi suara menelan akan lebih baik dibanding tanpa tracheostomy gastrostomy maupun prostesis suara tapi kita harus indikasinya harus kita perhatikan karena dokter Ezi oh ya udah tadi belum slide so silahkan tumor yang besar kita harus perhatikan pasiennya juga tidak bisa pada kasus dengan tumor advance kemudian bila pasiennya ada sumbatan jalan napas juga kita bukan merupakan indikasi yang baik fungsi yang baik dari menelan kemudian fungsi paru yang baik jadi pasien tidak perlu kita lakukan tes respirasi khusus tapi kita bisa lakukan step test dengan pasien kita suruh naik tangga bukan dua lantai dua flight dua tangga untuk satu lantai biasanya ada dua tangga kalau dia bisa melakukan itu kita bisa lakukan tindakan parsial larinjectomy dan untuk proses penyembuhan luka kita harus selektif untuk DM usia tua dan SLE atau lupus kita tidak lakukan dan merupakan kontraindikasi tentu saja pemilihan pasien kita harus perhatikan kricoaritenoid unitnya dengan direct laringoskopi bagaimana anterior dan posterior komisura terlibat kemudian ventricle yang terlibat sampai mana itu harus kita potong kemudian laringnya surface pada epiglottis juga kita lihat bagaimana apakah darah pre-epiglottic space terlibat paraglottic space terlibat dan kartilago pada kasus-kasus T4 yang khusus kita bisa tetap lakukan anterior parsial laringectomy untuk leher kita bisa lakukan neck diseksi seperti biasa tidak ada halangan dan inklusi kriterianya bisa dari T1B sampai dengan T3 glottic transglottic subglottic yang memang khusus dengan kasus-kasus susus dan bisa merupakan kegagalan radiasi kita bisa lanjutkan dengan parsial laringectomy sedangkan kontraindikasinya tadi kita sudah tahu gangguan penapasan gangguan menelan usia lanjut dan pasien tidak bisa melakukan major surgery oke ini kita lihat CT scan tumor extendnya bahwa krikoid ini sudah terlibat ya jadi kita tidak bisa lakukan supracrikoid karena kita harus mempertahankan krikoid untuk diikatkan di peksi dengan oseoid ini kemudian perbedaan dari CHP dan CHEP adalah CHP kita memotong epiglotis kita lepaskan kemudian epiglotisnya tetap kita bawa maaf epiglotisnya kita bawa sedangkan pada CHEP epiglotis yang di tiroid kita lepaskan insersinya suspensi tiro epiglotikanya kita lepaskan kemudian dijahitkan ke krikoid nantinya kontraindikasi tadi invasi ke inter-aritenoid space karena kita membutuhkan krikoid dan kita membutuhkan otot-otot intrinsik di bagian posterior ya otot-otot aduksi kemudian ada subglotis ekstensi ekstensi ke tongue base kemudian extra laringial ya kemudian keadaan usia lanjut tadi dan pos radiasi pada kasus-kasus tertentu keuntungannya adalah daerah operasinya lebih luas dibandingkan vertikal partial laringectomy kemudian hasil yang lebih baik pada glotis bilateral ya kemudian pasien bisa bernapas melalui hidung dan setelah tracheostominya ditutup jadi surgical tekniknya kita lakukan insisi suplatisma 1 cm di atas di bawah heoid bone kemudian arahnya mastoid ke mastoid 2 cm di atas cephalat sternal notch kemudian kita rencanakan tracheostomy kemudian kemudian untuk servicomedial kita harus lakukan pembebasan dari trachea tapi lakukan dari bagian anterior dan jangan terlalu ke samping karena kita takut merusak vaskularisasi dari trachea dari daerah lateral dan yang harus diperhatikan adalah kita harus mempertahankan tarnio superior dan recurrent nerve ini tiroid kita potong varinal konsiptor pada bagian lateral kartilago tiroid mungkin kita bisa lihat langsung gambarnya kita lihat ini kita potong sternohioid tirohioid di bawah osioid kemudian sternotiroid kita potong pada perlekatannya di kartilago tiroid sehingga kita bisa melihat paparan dari kartilago tiroid ini kita lihat tiroidnya keduanya dipisahkan ke kanan dan di kiri kemudian diikat dengan baik sehingga kita bisa lihat krikoidnya kita bisa rabah krikoid kita bisa rabah sternal notch dari tiroidnya kemudian ini bagian samping hati-hati kita lepaskan konstriktor faring inferior seperti kita larinjectomi hati-hati ini adalah daerah hipofaring dan kita juga harus perhatikan ini adalah kornu inferior dari kartilago tiroid yang menempel pada krikoid kita tahu di sini berjalan nervus laringus super rekuren jadi harus hati-hati beberapa ahli menyarankan untuk langsung memotong di daerah sini jadi kita tidak usah melepaskan perlekatan dari kornu inferiornya kemudian kita buka bagian superiornya persis di atas kartilago tiroid notch kita harus menghindari merusak dari laringnya superior di sini kanan-kiri kita berarti motong mepet mengikuti kartilago tiroid kemudian di bagian inferior kita potong persis di atas krikoid seperti tadi untuk preservasi nervus laringus rekurennya kita langsung potong kartilago tiroidnya tanpa perlu melepaskan perlekatannya beberapa orang yang ahli dia bisa melepaskan dengan freer dia bisa lepaskan artikulasi dari kornu inferior ini kemudian kita bisa potong pita suara yang ada tumornya di depan vokal proses kemudian kita bisa angkat semua ada teori yang mengatakan kita pindah ke bagian kepala pasien kemudian dipatahkan seperti membuka buku jadi saya pernah melakukan itu dan memang kita bisa melihat daerah ini lebih luas jadi kita bisa potong di depan vokal proses ini kemudian seluruh kartilago tiroidnya kita angkat ini korno inferiornya diamputasi kita lihat sehingga mudah-mudahan rekaran bisa terpreservasi dan ini adalah setelah kita mengangkat kartilago tiroid dan posisi aritenoid biasanya akan menjadi nempel dan ini nanti kita harus melakukan rekonstruksi supaya daerah neolaring yang baru ini akan terbuka kemudian kita jahit bagian osioidnya dari bagian dalam dengan jarum nylon 1-0 dari bagian dalam persis di atas osioid kemudian kita jahitkan lagi ke dalam menembus sisa otot-otot sternohioid dan otot-otot sternohioid dan tirohioid komplikasinya aspirasi komplikasinya aspirasi fistula konditis dan beberapa kasus terdapat stenosis rekonstruksi yang harus kita lakukan ini adalah krikoid kemudian kita lihat aritenoidnya karena dipotong pita suaranya jadi kemedial kita jahit salah satu ujung dari vokal proses kita jahitkan dengan benang nylon kemudian kita jahitkan ke bagian anterior dari krikoid kemudian daerah sinus piriformis pun kita jahit keluar supaya dia tidak terlipat sehingga daerah ini nanti akan tertutup rapih ini kita lihat vokal proses yang dijahitkan ke anterior untuk rekonstruksinya kemudian ini kemudian bagian osteoid kita jahit ya kita jahit dengan benang nylon 1-0 hanya 3 1 di tengah kemudian 1 cm ke samping kanan dan 1 cm ke samping kiri ya kemudian kita jahitkan ke krikoid ya kita jahitkan ke krikoid jahitkan dulu jangan langsung diikat jadi setelah semua benang terpasang pada tempatnya 3 benang ini baru kita kita bantu dekatkan krikoidnya ke arah krikoid kemudian kita jahit kita ikat ya kalau misalnya terlalu lebar dan ada tension kita bisa potong di atas osteoid ini supaya merilis dikit ya jadi kita lihat ini benangnya dari osteoid dia masuk lagi ke dalam kemudian baru diikatkan dengan benang yang dari krikoid ya ini bagian dari samping kita lihat ini dia masuk lagi ke dalam ke menjahit otot-otot sisa dari sternohioid dan tirohioid kemudian dijahitkan ke krikoid dari bagian dalam ya diajak kita sambung kita peksi jadinya nanti seperti ini ya jadi 3 benang saja cukup kemudian kita buat tracheostomy dan nanti kita pasang tracheostomy sampai pasiennya nanti bisa bernapas sendiri tanpa aspirasi karena hampir semua kasus ini ada aspirasi biasanya diberikan broad spectrum antibiotik untuk mencegah pneumonia sampai dengan stoma atau tracheostomy dilepas pada kasus yang baik dengan preservasi saraf larynus superior yang mempersarafi fungsi sensor dari larynx dan recurrent nerve yang baik maka gerakan aritene akan bisa bergerak menggantikan gerakan pita suara jadi tracheostomy bisa mulai dilepas pada 3 hari kemudian diberikan anti-reflux PPI sampai dengan pelepasan tracheostomy dan hari pertama kita sudah melakukan chest fisioterapi dan swallowing terapi jadi pasien disuruh menelan air latihan ini pasiennya kita lihat masih banyak aspirasi karena memang ini neolaring yang baru dia belum terbiasa dia harus belajar membatukan pasien masih memakai tracheostomy saat ini kemudian kita lakukan tes minum suaranya cukup baik dan pasien cukup puas dan ini masih pasang NGT dia terima kasih kepada para tutor saya sehingga saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan dan share foto dan video dari teman-teman terima kasih terima kasih dokter Ezi terutama tadi hasilnya lumayan bagus hatinya pasien bisa bernafas lagi dari atas dan fungsi bicaranya juga masih bisa masih ada dari yang terakhir dokter Dedianto magister Gizi spesifik nutrition for cancer patient dipersilakan beliau adalah pihak KW ada produk tentunya tidak penanganan kasus-kasus cancer tidak hanya se-alaring dimana kita ketahui terjadinya biasanya terjadi penurunan kondisi tubuh dan juga status Gizi mudah-mudahan bisa sharing silahkan selamat siang terima kasih dokter Ibrahim selamat siang untuk para peserta webinar juga kepada para narasumber dokter Nani dokter Tosia dokter Deni dan juga dokter Yusi terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini saya akan mencoba melakukan sharing salah satu produk nutrisi yang dimiliki oleh PT KW Parma kita berbicara di sini adalah bentuk sedia nutrisi enteral yaitu Nutrican dimana Nutrican ini merupakan suatu formula enteral khusus dimana formulanya memang ditujukan atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan Gizi khususnya pasien-pasien kanker mungkin juga termasuk pasien-pasien kanker kasus-kasus THT jadi kalau kita lihat dari data yang ada memang pasien-pasien kanker merupakan salah satu kelompok pasien memiliki resiko paparan malnutrisi yang relatif cukup tinggi ini saya ambil data dari satu penelitian di Perancis Nutricancer 2012 tapi dipublish tahun 2017 karena memang sampelnya cukup banyak meliputi lebih dari 2.000 pasien kanker di Papis di Jurnal Aspen kita lihat di sini memang rata-rata pasien kanker merupakan kelompok yang memiliki resiko tinggi dan cukup tinggi terutama untuk kanker yang mengenai saluran cerna termasuk salah satunya adalah kita lihat di sini adalah kanker untuk kasus-kasus THT kalau kita lihat ini resiko kankernya cukup tinggi mencapai 42% jadi kalau secara sederhana sebetulnya kejadian malnutrisi pada pasien-pasien kanker itu ibaratnya adalah seperti suatu imbangan yang tidak seimbang dimana seringkali kebutuhan atau asupan kalori atau energi pada pasien-pasien kanker ini tidak dapat terpenuhi dari diet makanan sehari-hari dari pasien oleh karenanya salah satu strategi yang mungkin dapat digunakan dan paling mudah diakses adalah dengan menambahkan suplemen makanan salah satunya adalah dalam bentuk susu jadi NutriCan ini merupakan salah satu bentuk suplemen makanan yang merupakan kerjasama antara kalbe dan rumah sakit kanker dharmais dan juga bagian disiplinik dari Fakultas Dokter Universitas Indonesia dimana formulanya merujuk dari rekomendasi salah satunya yang kita ambil yang banyak digunakan adalah dari SPEN yaitu European Society Parental Enteral Nutrition yang khusus ditujukan atau disesuaikan dengan kondisi klinis pasien-pasien kanker saat ini indikasi yang telah di-apport oleh Bepom adalah bagian nutrisi untuk mencegah penurunan berat badan yang drastis atau kita kenal sebagai kondisi kayak siat akibat penyakit kronik salah satunya adalah cancer jadi profil dari NutriCan ini dapat kita lihat disini pertama untuk setiap sajinya NutriCan mengandung kandungan kalori maupun protein yang relatif tinggi selain itu juga ada kandungan atau portikasi dari asam amino rantai cabang atau BCAA lalu juga ada penambahan omega-3 dan adanya sumber seratangan yang kita kenal sebagai prebiotik jadi secara sistematika materi saya akan kupas satu persatu dimana pertama adalah membahas terkait dengan kandungan kalori dan protein yang tinggi dari NutriCan ini jadi yang mendasari mungkin kita tahu bahwa pasien-pasien kanker dibandingkan kondisi sehat adalah kondisi yang membutuhkan kebutuhan energi atau total energi expenditure yang lebih besar jadi penyebabnya dicetuskan oleh adanya faktor inflamasi yang tinggi kita kenal sebagai protein sitokin yang disimulasi oleh adanya sel-sel kanker dimana sitokin yang tinggi ini akan mencetuskan kebutuhan metabolisme yang lebih besar pada pasien-pasien kanker sehingga kebutuhan energinya relatif lebih tinggi nah kondisi kebutuhan energi yang tinggi ini seringkali tidak terpenuhi oleh asupan yang cukup terlebih lagi bahwa sitokin ini memiliki dampak terhadap pusat makan yaitu di hipotalamus dimana sitokin akan menginduksi peningkatan serotonin 5-hidroksiritamin dimana serotonin ini nanti akan mengaktifkan pro-opio melanocortin atau polipetida yang ada di hipotalamus sehingga menyebabkan pasien kanker itu menjadi malas makan atau terjadi supresi makan yang akan menyebabkan sejenisnya analopsia jadi di satu sisi kebutuhan energinya meningkat tetapi di satu lain keinginan makan dari pasien-pasien kanker ini seringkali turun apalagi mungkin pasien-pasien kanker THT yang juga diberikan radioterapi banyak mengalami stomatitis sehingga pasien juga menjadi takut makan akibatnya apa? akibatnya maka tubuh akan menggunakan sumber energi cadangan salah satunya adalah dengan mengambil deposit protein otot dan juga cadangan dari lemak nanti akan diubah menjadi energi nalui proses yang namanya glukogenesis jadi semakin lama pasien tidak tercukui makan maka semakin tinggi glukogenesis glukogenesis semakin besar lama-lama pasien ototnya akan mengalami atrofi semakin mengecil ukuran otot berarti kekuatan ototnya akan semakin lemah semakin lemah kekuatan otot maka akan menurunkan mobilitas dari pasien-pasien kanker dan akan berdampak pada kualitas itu pasien kanker itu tersebut jadi kalau kita mengacu pada rekomendasi yang banyak digunakan saat ini untuk nutrisi itu SPEN disini kita lihat bahwa untuk kebutuhan kalori pasien kanker itu memang lebih tinggi mencapai 30-35 kilokalori per kilogram berat dan per hari jadi sebagai perbandingan mungkin kondisi sehat adalah kebutuhannya antara 25-30 pada pasien kanker itu dapat meningkat sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari nah demikian juga untuk kebutuhan protein jadi kebutuhan protein kita biasanya hanya 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari pada pasien-pasien kanker ini bisa meningkat 20% sampai 100% jadi menjadi 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan jadi kalau kita lihat disini memang selain kebutuhan kalori yang lebih besar maka kebutuhan proteinnya memang dibutuhkan lebih tinggi nah inilah yang menjadi dasar mengapa untuk nutriken tiap sajinya itu mengandung kalori yang relatif tinggi disini mencapai 350 kilokalori untuk persajinya dengan densitas 1, kilokalori per cc atau per mililiter dan untuk kandungan proteinnya itu mencapai 20 gram untuk persaji jadi relatif tinggi atau mencapai 23% dari total kalori persaji nah yang kedua adalah kandungan asam amino rantai cabang atau BCA jadi BCA ini kita tahu merupakan bagian dari protein jadi adalah asam amino esensial ada tiga paling isolusin dan leusin BCA ini banyak tersimpan di dalam otot kita dan pada saat terjadi degradasi pada pasien-pasien kanker akibat tadi proses glukoneogenesis maka BCA ini banyak yang hilang sehingga perlu digantikan tujuannya adalah untuk memperbaiki kesimbangan nitrogen maupun sintesis protein dengan tujuan adalah untuk memperbaiki terjadinya atropi oktot yang tadi terjadi pada pasien-pasien kanker yang berikutnya BCA juga memiliki peran lain itu dalam hal imunitas mungkin nanti kaitannya juga nanti disini adalah kalau pasien-pasien kanker adalah kelompok pasien yang memiliki resiko tinggi untuk kena infeksi termasuk resiko terjadinya COVID-19 jadi imunitas kemampuan BCA dalam hal imunitas ini terkait dengan fungsinya dalam proliferasi dari limfosit peningkatan fungsi pagosit dari netrofil maupun aktivitas dari natural killer dan itu BCA juga yang menarik juga dia memiliki kemampuan untuk meningkatkan appetite atau nafsu makan sehingga meningkatkan kecukupan asupan makan dari pasien bagaimana mekanismenya jadi mungkin secara mekanisme sejantan saya gambarkan seperti ini yang kotak ini adalah hipotalamus hipotalamus kita tahu merupakan pusat pengaturan nafsu makan di otak jadi sel kanker tadi sudah disebutkan mencetuskan pelepasan citokin citokin akan meningkatkan aktivitas serotonin 5HT 5HT ini akan mengaktifkan pro-opio melanafortin atau plopin nah dengan penambahan BCAA sebetulnya citokin dalam meningkatkan 5HT ini bekerjasama dengan satu asam amino aromatik yang namanya triptofan nah dengan adanya BCAA ini maka aktivitas triptofan ini dapat ditekan sehingga kerja triptofan dan citokin dalam mengaktifkan 5HT itu dapat ditekan jadi dampaknya adalah bukan POM yang diaktifkan tetapi neuropevida lain yang bernama NPY-AGRP yang akan diaktifkan di hipotalamus sehingga yang terjadi adalah peningkatan apetite atau nasum makan daripada pasien nah hal ini juga sejalan dengan rekomendasi dari ESPEN dimana di ESPEN juga di state bahwa untuk kebutuhan protein dikatakan pada pasien-pasien kanker terjadi peningkatan kebutuhan dari asam aminor atau cabang atau BCA oleh karanya dalam nutrican ini kandungan BCA dalam proteinnya relatif tinggi itu mencapai 25% dari total kandungan protein atau 5 gram persajing yang berikutnya adalah adanya kandungan omega 3 kita tahu omega 3 adalah asam lemak asam lemak esensial dimana menurut rekomendasi dari ESPEN juga disebutkan sebagai bagian dari kebutuhan lemak ini di state bahwa terjadi peningkatan kebutuhan asam lemak omega 3 pada pasien-pasien kanker dimana omega 3 kita ketahui memiliki peran sebagai anti-informasi jadi efek anti-informasi dari omega 3 ini akan menurunkan produksi dari COX-2 pada sel-sel kanker dan memiliki dampak dalam menurunkan proliferasi maupun proses aneogenesis dari sel-sel kanker disini kita lihat juga dalam hal dampaknya terhadap kualitas hidup pasien karena dapat memiliki efek anti-informasi maka omega 3 juga memiliki potensi untuk mengurangi rasa nyeri yang diakibatkan oleh efek samping semoterapi selain itu efek langsung terhadap sel-sel kanker adanya metabolik dari omega 3 yaitu ADP-EA itu memiliki peranan dalam meningkatkan kematian mencegah pertumbuhan migrasi maupun aneogenesis dari sel-sel kanker ini salah satu pengisian pre-klinis yang dapat kita lihat dari jaringan yang dipaparkan jaringan tumor yang dipaparkan omega 3 dan dipaparkan dengan kontrol atau placebo disini kita lihat jika dari ukuran tumornya pada jaringan yang diberikan papanan omega 3 memiliki ukuran tumor yang lebih kecil dibandingkan kompo-kontrol oleh karenanya pada nutrican juga diberikan bahan atau potifikasi dari omega 3 sebesar 0,9 gram untuk setiap pagi yang berikutnya adalah pre-biotik jadi dalam nutrican terdapat sumber seratangan yang bernama fructooligosaccharida atau yang kita kenal sebagai pre-biotik jadi fructooligosaccharida ini merupakan suatu karbohidrat yang tidak dapat dicerna tubuh tetapi dapat digunakan oleh bakteri komensal di dalam usus sebagai sumber makanan sehingga akan meningkatkan pembentukan substrat fermentasi yang menciptakan kondisi pH yang nyaman bagi flora normal berkembang biak tetapi menjadi pH yang tidak nyaman bagi patogen sehingga dapat mencegah invasi patogen oportunistik khususnya selain itu juga dapat memperbaiki proses pencernaan dan penyerapan sehat-sehat nutrien atau zat isi untuk setiap sajinya dalam nutrican itu terkandung fructooligosaccharida atau pre-biotik sebesar 3 gram sedangkan kandungan mikronutrien lain yang tidak kalah penting yang ditambahkan adalah ZC vitamin B dan asam folat yang memiliki peran sebagai hematopoisis atau pembentukan sel darah merah dimana kita tahu bahwa pasien-pasien kanker adalah kelompok pasien yang cenderung mengalami anemia dengan penyebab berbagai sebab atau multifaktor seperti infiltrasi sel kanker karena efek terapi maupun anemia karena proses penyakit kronis yang dialami pasien dan itu juga ada penambahan beberapa vitamin maupun mineral yang memiliki efek dan dengan tujuan untuk menekan produksi radikal bebas setelah vitamin yang memiliki peran dalam metabolisme berbagai zat nutrisi seperti vitamin B kompleks ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Nutriken dilakukan kerjasama dengan rumah sakit kanker dan juga bagian gisi klinik dari kelas kedokteran di keras Indonesia kebetulan kasusnya adalah dengan topik yang hari ini diangkat untuk pasien-pasien dengan kanker nasopari yang diberikan suplementasi makanan dari Nutriken sebanyak 3 kali per saji jadi dibandingkan antara sebelum dan setelah jadi pasien-pasien mendapatkan kemoterapi maupun kemoradiasi jadi Nutriken diberikan 3 kali saji per hari selama 12 minggu jadi parameter yang dinilai adalah parameter nutrisi yang dilihat di sini adalah berat badan pendek masa tubuh masa lemak masa bebas lemak prealbumin sedangkan untuk faktor inflamasi yang dinilai adalah CRP interleukin 1 dan interleukin 6 setelah 12 minggu dapat terlihat di sini hasilnya bahwa berat badan pasien tetap stabil tidak terjadi penurunan drastis dan itu faktor faktor inflamasi juga dapat dipertahankan untuk tidak meningkat terlalu tinggi jadi dari penelitian ini disimpulkan bahwa pemberian Nutriken bermanfaat dalam menjaga status gisi maupun faktor-faktor inflamasi yang terjadi pada pasien-pasien nasal paringial sensor yang diberikan kemoterapi atau kemoradiasi secara penyajian Nutriken kemudah jadi cukup ditambahkan air matang hangat tidak perlu air panas karena dapat merusak kualitas dari proteinnya itu suhunya di bawah 70 derajat celcius yaitu 5 sendok takar atau setara dengan 81 gram dan diaduk secara perlahan maka akan mendapatkan suatu larutan susu yang homogen dan dapat diberikan pada pasien baik secara oral langsung maupun secara entral atau sonding jadi secara summary Nutriken merupakan nutrisi tinggi energi dan protein yang diperlukan untuk menjaga status nutrisi pasien kanker memiliki kandungan BCA yang tinggi untuk menjaga kesimbangan nitrogen maupun statis protein serta meningkatkan nafsu makan maupun imunitas dari pasien-pasien kanker terdapat kandungan omega-3 sebagai anti-inflammasi serta memiliki intampak berhadap menghambat pertumbuhan maupun proliferasi sel-sel kanker adanya kandungan serat tangan probiotic post untuk menjaga kesimbangan bakteri komensal menjaga infaksi dari bakteri patogen kandungan vitamin maupun mineral yang bersifat antioksidan serta telah teruji secara klinis dalam menjaga status gisi dan informasi pasien-pasien kanker sehingga secara sederhana kalau kembali ke dalam timbangan tadi diharapkan dengan penambahan nutricin dalam diet sehari-hari dari pasien kanker dapat memenuhi atau membantu memenuhi kebutuhan nutrisi atau energi yang seringkali kurang pada pasien-pasien kanker sehingga dapat mencegah dan memperbaiki defisiensi gisi atau nutrisi akan membantu mentolerasi terapi bagi pasien-pasiennya meminimalkan efek samping maupun komplikasi terkait nutrisi misalnya infeksi mencegah kerusakan jaringan dan membantu pembentukan jaringan baru sehingga akan memaksimalkan kualitas hidup dan prognosis dari pasien karena being well-nourished has been linked to better prognosis demikian di state Olin National Council Institute pada tahun 2019 terkata saya ucapkan terima kasih semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi para dokter user sekalian terima kasih saya kembalikan kepada para dokter Ibrahim terima kasih dokter ya terima kasih dokter Alhamdulillah empat pembicara sudah mempresentasikan secara rinci betapa dari diagnosis sampai prosedur terakhir juga adanya kebutuhan mempertahankan status gizi dimana peran dari protein dan kalori yang tinggi karena mekanisme terjadinya dan penerita cancer itu butuh kalori yang tinggi ada produk yang bisa dipilihan baiklah sekarang kita masuk ke question and answer cuma saya mengingatkan sebenarnya teman-teman sejawat attendance yang ada tidak bisa diakomodir di zoom ada di attendance nya youtube boleh membuat pertanyaan di youtube nanti akan kita akomodir ada link kami juga nanti akan kita akomodir di zoom ini untuk kita bisa jawab beberapa pertanyaan memang ada muncul di question and answer juga terkait konten kita substansi bahasan kita sekarang sudah dijawab secara tertulis tapi ada beberapa yang belum mungkin arahnya nanti ke dokter nani ini ada pertanyaan dari dokter apa ini yang dari UNPAD bagaimana voice restorasi bagian bagaimana pertimbangan pemilihan voice restorasi yang tepat pada pos laringat komitotal silahkan dokter nani apa ya device nya yang apa yang tepat terima kasih dokter bang boim terima kasih juga kepada dokter anggih ya kalau tidak atas pertanyaannya jadi pemilihan voice restoration ini sebenarnya tergantung dari kondisi pasien juga memang seperti tadi yang kita lihat ada bagan itu ada yang surgical dan non-surgical namun tidak semua yang bisa kita kita tawarkan kepada penderita hanya ada beberapa pada yang non-surgical itu hanya yang bisa kita tawarkan adalah esophageal speech kemudian elektro laring kemudian yang untuk surgical itu yang sans jadi yang tracheo esophageal puncture itu yang bisa kita tawarkan kepada pasien kalau dari semua ini yang terbaik adalah tab tadi tetapi kadang-kadang ada terutama pasien yang misalnya dari daerah atau pendidikannya kurang ini kadang-kadang tidak edukasinya tidak bisa terutama misalnya harus membeli alat yang dipasang itu harus dibeli mereka kadang-kadang menolak kita tinggal melihat kondisi pasien saja kalau misalnya dia menolak dengan yang kita tawarkan tab tadi maka yang paling mudah adalah esophageal speed study itu murah dan tidak menggunakan sesuatu hanya mungkin yang dibutuhkan adalah cara bagaimana belajar jadi kita termasuk saya punya ada pasien satu ada pasien dari daerah saya sudah tawarkan untuk tab tadi tapi pasien menolak sehingga saya mengedukasi untuk esophageal speed study sehingga dia berusaha berusaha belajar dan alhamdulillah ternyata bisa dia lakukan dan sekarang sudah bisa ngomong ngomong komunikasi dengan esophageal speed study jadi memang pemilihan itu tergantung dari penderitanya situasi dan kondisinya begitu dokter anggi mungkin mungkin ada tambahan dari dokter Ezi pengalaman ya memang kalau punya uang yang paling enak juga elektrolaring kali kan Nani dan dokter Ibnu kalau gak salah mengadaptasi juga teknik dari Prof Nibu jadi dibikin seperti dimodifikasi lah laringsnya sehingga akan terbentuk seperti alat buat bicara tapi yang dari pasien itu sendiri tapi komunikasinya adalah bisa bocor tapi menurut Prof Nibu kalau bocor yaudah kita tutup aja seperti kita nutup fistel atau pakai elektrolaring tapi memang yang seperti dokter Nani bilang untuk bisa voice dari perut suara perut itu memang gak mudah ya dan menurut beberapa pengguna tunalaring ini mereka juga bilang lubang stoma juga sangat berpengaruh buat mereka untuk mengeluarkan suara perut itu lubang salah lubang esophagus ya terima kasih dokter Ezi ya informatifnya sungguh lengkap tapi mungkin bisa saya tambahkan mungkin walaupun sebagai moderator memang beberapa cara supaya fungsi voice suara juga bisa tetap setelah pasien operasi laring ektomi total sekalipun baik itu dengan rehabilitasi juga tadi disebut juga dengan device yang ada yang murah dan mungkin yang rata-rata memang mahal karena produksinya mas luar kemudian tadi sebut dokter Ezi tadi prof Nibu dari Jepang kemarin diperkenalkan kebetulan dokter Ibnu sejawat kita memang fellow di sana juga banyak diterapkan di sana tadi ditakutkan ada komplikasi fistel tapi memang angka kejadian fistel juga atau terdiaspirasi juga kecil ada teknik tertentu untuk itu dokter Ezi ada pertanyaan sebenarnya dari dokter Ariel Anugrahani tapi ini sudah dijawab sebenarnya secara tertulis cukup menarik boleh mungkin attendants yang lain juga bisa mendengar bahwa apalagi yang youtube ini terjadi stomanya menyempit menyempit tapi ada provox ataupun ada device untuk suara yang sedang terpasang bagaimana kira-kira tips triknya sehingga bisa stoma yang stenosis tadi juga bisa diatasi silahkan dokter Ezi bisa saya maaf tadi saya jawab itu saya pikir fistel ternyata stenosis dari stoma itu makanya saya tanya ulang jadi sebenarnya stenosis stoma itu kalau kita ada teknik tertentu kita bikin saya mesti waktu itu Prof. Aryo pernah nanya sama Prof. Jatinsya jadi dijahitkan dibikin insisi di di esofagusnya di beberapa jam kemudian dijahitkan kulitnya ke dalam jadi kayak flap jadi akhirnya stenosisnya menjadi besar jadi kayak seperti bintang saya gak punya gambarnya atau nanti bisa di-share kali ya itunya jurnalnya dengan dokter Ariel atau mungkin ada yang membutuhkan kita bisa share oke mungkin nanti oh ya kita beritahu juga kepada tendans bahwa pertama ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan sertifikat kita akan memberikan sertifikat tapi memang sertifikat butuh waktu karena pengurusan SKP-nya kita dimana ada aturan bahwa webinar dilaksanakan dulu baru SKP akan bisa diurus dan dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia atau ID jadi minta maaf kalau memang terasa terlambat tapi insya Allah nanti dikirim secara e-sertifikat kemudian lagi nanti selain KALB sebagai sponsorship juga Kodi Onkologi akan sharing ulang yang sudah diedit dan mungkin nanti bisa jadi tambahan dari pertanyaan-pertanyaan itu beberapa trik dan apa tadi mungkin gambar atau mungkin ada video tambahan nanti daripada panelis jika ditambahkan tapi nanti link di YouTube nanti kita bagi juga tapi itu mohon waktunya untuk itu juga kemudian tadi ada juga ditanya ke Dokter Nani sama Dokter D apa ini ya bukan bukan ke Dokter Deni Deni dan Ezi tapi saya minta ke Dokter Deni Dokter Deni masih ada ya ini pertanyaan dari Dokter Nur Iman Nugroho ya dimana pertanyaan itu sudah dijawab juga dengan Dokter Ezi mungkin ada juga ada tips dan trik juga bagaimana supaya jahitan mukosa esopagus tidak robe tidak terjadi kebocoran atau leaking ya Dokter mungkin ada Dokter Ezi sudah menjawabnya serta tulis Dokter Deni bisa kasih tips yang lain mungkin mungkin insisinya jenis vertikal ataupun T insisinya satu lagi yang membohin ya sebentar Rokter Ezi sebentar Rokter Deni ya satu lagi apa jaringan yang kita ambil itu harus banyak jangan tipis jadi istilahnya baik jadi jaringan yang kita ambil banyak sehingga resiko robek tidak ada dan kita biasanya bikin second layer second layer itu untuk continue matras untuk waterproof oke ada tambahan Dokter Deni iya itu yang mau dijawab jadi waktu preserve-nya ambil banyak kemudian second layer persis itu tambahannya sama yang mau digomongin sama Dokter Ezi tadi persis sama oke deh tapi sebenarnya tidak terrumit cuma memang ada trik jangan terlalu pelit ya di margin margin luka juga pemilihan benang juga jangan ter yang tepat ya bukan terlalu besar dan kecil juga dan memang ada second layer bahkan saya bikin triple layer motornya juga saya timpakan juga ke situ ya untuk dijahit lagi untuk menghindari terjadinya komplikasi pistol ataupun leaking ada lagi pertanyaan ya sebentar saya breaking nah ini dari dokter Rizkika sebenarnya kemarin juga ada disebut-sebut juga beliau dari Sumedang menanyanya ke dokter Denny ya tadi sudah dijawab juga tapi bisa secara lisan juga yang pertanyaan tentang Nimotuzumab ini bagaimana kira-kira baik prinsipnya sama selama golongannya sama berarti cara kerjanya mirip permasalahannya yang banyak beredar di Indonesia itu Nimotuzumab sehingga kita cenderung lebih di Nimotuzumab jadi ada nyatakan tentang mana yang lebih bermasalah pada sel cancer dengan sel normal dengan sensor pada sel normal lebih minimal dibanding dengan cancer sehingga dengan targeting terapi seolah-olah memulai pintu target dari kemoterapi tersebut yang membutuhkannya adalah target sel Nimotuzumab dalam hal ini dengan harapan dengan dosis yang diharapkan sebebikian rupa cancer lebih mudah mati dibandingkan sel normal sehingga side effectnya lebih minimal mungkin itu dokter Boim ya itu tadi ya ke dokter tadi pertanyaan dari dokter Sumedang tadi ya ini belum ada muncul pertanyaan tapi saya tracking lagi dulu boleh menambahkan dokter Boim ya silahkan dokter Ezi silahkan ada pertanyaan dari dokter Stewart gayanya itu sebentar saya tracking sambil saya cari dokter Ezi silahkan ya jadi saya meneliti saya kebenaran meneliti 100 pasien dengan C-alarings dan ternyata reseptor untuk IGFR-nya itu 75% positif 3 jadi artinya respon pemberian antibody monoclonal ini pada pasien C-alarings harusnya cukup baik karena dari 100 pasien hampir 75% IGFR-nya positif 3 jadinya kombinasi dengan pemberian radioterapi juga memberikan hasil yang cukup baik dokter Denny ya ya betul setuju ya terima kasih dokter Ezi mudah-mudahan tersampaikan dan bisa memuaskan dari dokter Stewat Mengko untuk saya arahkan aja ke dokter Nani terkait kondisi pandemik covid saat ini apa masih dikerjakan rutin tindakan laring ektomi total atau partial dok kami di daerah rara-rata dengan sumbatan jatang nafas biasanya triostomy aja harus diamankan airway-nya setelah itu harus dirujuk sementara covid saat ini sangat rentan untuk pasien tersebut saya barusan triostomy pasien CLA ring sekalian biopsi hasilnya skomus sel karsinoma CT scan masanya di supraglottik sampai subglottik pasien bersedia dirujuk nah kayaknya karena pasien sudah tegak diagnosa arahnya dirujuk apakah ada tindak lanjut dan masa covid ini tidak menghambat tindakan selanjutnya baik linectomy mungkin atau radio kemoterapi silahkan dokter nani atau nanti ditambahin panelis terima kasih bang jadi memang untuk kasus-kasus CA terutama CA laring barangkali tindakan untuk operasi kita tetap melakukan walaupun di masa pandemi ini mengingat cancer itu kita tidak bisa menunda-nunda apalagi kalau sudah ada sumbatan jalan nafas seperti tadi ya jadi tetap kita harus melakukan tindakan operasi apakah itu laring ektomi total maupun parsial dengan mengikuti apa apa dengan mengikuti panduan-panduan bagaimana kita menangani pasien covid jadi semua harus sesuai dengan panduan-panduan tersebut tadi yang mulai dari ruang operasinya kemudian APD-nya kemudian pemirsa-pemirsaan dan lain sebagainya demi menolong menolong seseorang gitu jadi tetap saja kita lakukan ya begitu Bang Weim ya yang nanya Dr. Stewart Dr. Nandi sorry Dr. Stewart jadi sedikit saya tambahin nanti mungkin ada tambahan lagi dari panelis protokol kita kita susun diperhati di bawah kodi onkologi juga sudah ada protokol terapinya nanti mungkin kita sharing juga pada awalnya memang ada beberapa pilihan bagaimana pemilihan tumor jinak dan ganas jenisnya progresif atau tidak pada awalnya sebelum kita update memang ada penundaan juga tapi dalam pertimbangan berikutnya pandemik juga belum selesai di kita di Indonesia ada juga protokol terapi juga bukan protokol terapi protokol terangganan selama pandemik pasien-pasien dengan CA belah kepala lehernya ya itu nanti boleh nanti kita sharing juga nanti di sini nanti atau di Youtube nanti kita beri protokolnya artinya apabila memang sudah sebenarnya kan pertanyaan ini sepertinya substansinya adalah setelah tegak di di verifier dengan Dr. THT bisa apabila dirujuk akan dilakukan tindakan sekarang dilakukan tetap tindakan karena memang progresif dari tumor itu apalagi tumor yang sangat progresifnya tinggi high progresif yang kita lakukan dan kami tentunya kita semua mengindahkan dan melaksanakan protokol APD APD yang sesuai protokol baik itu bisa di level 3 ataupun level 4 mungkin ada tambahan dari Dr. Denny atau Dr. Ezi dari pertanyaan Dr. Stewat kalau di RSCM gimana Dr. Ezi kami di Cipto pada awalnya memang di Visi Onkologi ya di RSCM awalnya kita agak menahan tapi di Visi Onkologi larijektomi tetap jalan kita pakai respirator sehingga respirator kemudian kita menyiapkan anterum untuk ganti baju jadi sebelum kita masuk ke kamar operasi kita pakai baju hasmat dulu kemudian intubasi pun dilakukan dengan box akrilik oleh Anastasi jadi kita masuk ke ruangan Oka kita sudah pakai hasmat sudah pakai Google dan sudah pakai respirator cukup lumayan kita bisa bertahan 5-6 jam dengan respirator itu tanpa sesak tapi yang agak bermasalah adalah Google-nya kadang-kadang dia berembun dan karena biasanya muka kita nggak ada beban dengan pakai respirator itu jadi engkuk itu Google sekali beda beda memang operasi dengan peralatan ini dan tanpa peralatan ini jadi so far larijektomi sudah jalan normal dan pada beberapa kasus memang tumornya sudah hampir ke kulit jadi kami lakukan tindakan operasi dan ada beberapa kasus juga yang kami kirim ke radioterapi itu di RSCM ada pengalaman Dr. Denny sementara saya sharing tidak selengkap Dr. Ezi di RSCM ada respirator kita memang pakai api dilengkap itu Google berembun pakai kacamata di dalam lagi kalau terbiasa dengan diving tidak terlalu sulit tapi dari itu memang ada protokolnya juga mungkin juga kita modifikasi dengan team teamwork ada ide bagaimana netiseksi dengan sesi satu dilanjutkan laringektominya jadi sesi dua Dr. Denny ada masukan atau ada pengalaman tapi Dr. Denny tetap melakukan ya kalau di Palembang sementara COVID ini untuk laringektomi serta operasi-operasi head and neck cancer itu kebanyakan ditunda sehingga kita pakai protokol untuk radioterapi dan kemoterapi termasuk targeting terapi jadi bila pertanyaan selama COVID ini apakah ada pengalaman laringektomi belum ada jadi justru kita gunakan radioterapi kemoterapi dan targeting terapi itu juga pelayanan yang berbeda tapi memang dari sisi protokolnya juga ada resource yang lain dalam terapi melalui kemo dan radioterapi sebentar saya tracking lagi mungkin ada pertanyaan lagi mungkin mungkin saya bertanya sebelum ada muncul lagi pertanyaan atau ada pertanyaan dari youtube muncul mas Brian nanti kasih masukkan saya bertanya ke dokter Dedianto menarik betul kebetulan saya juga lagi menangani termasuk tadi ada banyak pasien dipoli juga belum tertarangi di daerah belum di apapain tapi memang kondisi tubuhnya nampak mulai kurus penurunan badan yang signifikan produk-produk ini kan bentuknya seperti susu tadi yang di produk nutrican saya jadi bertanya sama diri sendiri beberapa orang memang alergi susu atau mungkin tidak nyaman atau tidak bisa minum susu bagaimana cara supaya apakah bisa dicampur misal dengan produk lain sehingga misalnya gitu misal misal tertutupilah aroma susu yang enek tadi pada beberapa orang tadi sehingga produk-produk jenis ini bisa tetap dikonsumsi untuk penanganan status gizinya kalau saya sih biasanya kalau paksa susu itu saya campur sama kopi misal saya enggak tahu juga tapi tentu dokter Dedianto juga master gizi punya pengalaman atau punya referensi yang lain silahkan dokter Dedianto makasih dokter Ibrahim untuk pertanyaannya berarti ini masalahnya lebih ke arah kita rasanya dok ya iya jadi memang kalau kita pasien-pasien itu pasien kanker itu kan biasanya hampir tiap hari mereka juga seringkali bosan yang suka pun awalnya seringkali juga bosan jadi seringkali muncul pertanyaan yang seperti dokter Ibrahim tanyakan bisa enggak dikombinasi jadi sebetulnya kalau ada penambahan susu atau penambahan coklat penambahan kopi atau penambahan coklat sebenarnya tidak masalah selama pasien itu tidak 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 ada kontradikasi diberikan kafein misalnya kalau ada penambahan tapi sebetulnya tidak ada masalah begitu juga dengan penambahan misalnya rasa yang lain misalnya coklat atau green tea tetapi kalau penambahan coklat kita berarti harus ada pertimbangan juga bahwa akan ada kalori yang ditambah itu saja sih dok kalau coklat kalau kopi kebetulan kalorinya tidak ada hampir 0 tapi kalau flavor yang lain misalnya ditambahkan bubuk coklat berarti akan ada penambahan kalori jadi sebetulnya kalau untuk pasien kanker memang cenderung justru kalorinya kalau bisa lebih besar atau lebih tinggi tapi seringkali jadi concern juga kalau misalnya pasien kanker yang ada pembatasan asuman kalori misalnya dia ada diabetes itu juga perlu dipertimbangkan untuk penambahan tetapi biasanya kalau untuk penambahan flavor secara umum jumlahnya tidak banyak selain itu juga untuk menghindari tidak suka susu sebenarnya bisa diolah juga sih dok banyak juga yang mengolah menjadi puding misalnya jadi supaya tidak bosan puding atau dijadikan isi rogut atau dibuat jadi jadi vla itu juga bisa jadi memang disini peran caregiver juga penting supaya pasien kanker itu tidak bosan karena memang setiap hari harus mengkonsumsi problemnya nanti ujung-ujungnya bosan jadi memang harus ada variasi juga cara menyajikan si dok oke terima kasih dok ya ya terima kasih dok saya tracking lagi tadi dari youtube belum ada juga mboin boleh aku bertanya siapa ini sama dokter dedy saya oh boleh boleh silahkan nanti silahkan rapi jadi selama ini dia memang konsumsi nutrikan tetapi suatu saat beberapa hari yang lalu dia datang katanya dok saya kayaknya alergi sama nutrikan padahal sudah beberapa lama minum tiba-tiba katanya setiap minum nutrikan kok muntah-muntah dia tanya gimana apakah ada yang lain yang bisa saya bisa digantikan selain nutrikan ini apakah ada itu bagaimana ya kira-kira dokter dedy terima kasih ya terima kasih dok mungkin saya juga kurang ini ya dok ya muntahnya itu apa karena memang dia tidak suka susu sehingga dia mual atau memang bisa juga karena penyimpanannya yang tidak baik sehingga susunya tercemar sehingga menyebabkan pasien muntah saya juga tidak tahu tapi maksud pertanyaan disini apakah maksudnya penyebab muntahnya mungkin gini dokter dedy sebenarnya tadi disebut pasiennya sudah konsumsinya lama tapi tertentu ternyata muntah tapi memang benar asumsi apakah ini alergi atau tidak mungkin mungkin juga atau rasa enak tadi dugaannya dokter dedy penyimpanan dan lain-lain tapi di ujungnya memang secara tajam dokter nanya kira-kira apapun itu ada produk lain tidak ada produk lain tidak pengganti nutrican mungkin dari kalbe atau mungkin produk yang lain yang bisa itu saya rasa jadi sebetulnya kalau pasien-pasien yang merasa mual jadi dianggap sebagai keluhan dok bisa juga dok misalnya bisa sampel produknya bisa dikirim ke kita kita juga bisa akan merujuk ke bagian QA kita bisa melihat apakah terjadi kontaminasi atau tidak itu bisa dimintakan sampel nah pertanyaan berikutnya terkait dengan apakah ada produk lain sebetulnya produk-produk nutrisi enteral dari kalbe itu kan banyak range-nya tidak hanya untuk pasien kanker tapi kita juga ada untuk pasien ginjal pasien hati itu juga pasien pasca bedah tetapi memang formulanya untuk pasien kanker itu yang paling sesuai adalah nutrican karena dari kalori dari sisi protein juga yang paling tinggi walaupun memang produk susu kita juga yang lain ada tetapi memang untuk nutrican itu yang paling tinggi kalorinya juga yang paling besar selain itu nutrien spesifik yang tadi saya sebutkan seperti omega-3 prebiotik maupun BCAA juga kadar dan kandungannya sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasien kanker sesuai rekomendasi jadi sebetulnya kalau apakah pasien kanker bisa diberikan susu jenis lain jawabannya ya bisa gitu ya tapi mungkin kebutuhannya tidak akan menyerupai seperti yang ada dalam formula di nutrican gitu dok oke ya mungkin bisa di liat ya dok terima kasih ini ini saya sambil senyum-senyum saya ketawa sendiri untuk pertanyaan saya di luar konteks tapi mungkin ya berguna juga untuk kita sama sejawat begini dokter dedy mungkin ya tentang nutrican ataupun produk yang setara dengan ini kita tahu di misalnya di itu ya di gym ya di gym gym itu juga saya juga baca konten ataupun isi kandungan gijinya mungkin sama atau beda yang jelas itu ada kandungan kalori ya juga kandungan protein tapi saya bukan arahnya di situ kebetulan ya ada beberapa pasien atau mungkin ada ya ada kita tahu bahwa konsumsi anti lipid ya anti lipid jadi statin ya golongan statin itu punya efek juga terjadinya myolitik atau apa myodistorsi nah kira-kira di luar walaupun pasien bukan pasien CA itu apakah nyambung atau masih relevan gak mengkonsumsi yang mereka gini ya jadi sebetulnya berarti kita bicara ke konsep ke weight gain ya dok ya disini ya nambah bergadang bukan-bukan saya bukan ke weight gainnya tapi cenderung kalau itu gym ya tapi ini saya bicara bahwa banyak bukan banyak ada beberapa pasien saya juga konsumsi statin yang apa dari riwayatnya walaupun belum terukur dari myografi dan lain-lain itu ototnya sering capek lemas kekuatannya juga kurang gitu weight gain bukan jadi sebetulnya kalau kita lihat dari patrofisiologinya dok ya jadi pada statin itu kan terjadi hambatan kerja dari koensin Q10 ya dok jadi sebetulnya kalau problem dari terjadinya myopati itu kan kalau untuk mengembalikan otot yang pertama memang kita pasti butuh protein tinggi yang kedua akan lebih optimal kalau asupan supplement apapun yang mengandung protein tinggi ya misalnya dikasih nutrican akan lebih optimal kalau diberikan tambahan koensin Q10 karena statin itu mengapa terjadi myopati karena statin itu berkerja menghambat koensin Q10 jadi memang akan lebih baik untuk preventifnya itu juga ditambahkan dengan koensin Q10 jadi berapa biasanya sih untuk selama pasien tidak berdebar koensin Q10 itu bisa ditambahkan 100 mg per hari kalau tidak bisa diberikan bertahap itu biasanya koensin Q10 ada juga yang sedihannya 50 nah itu biasanya akan lebih optimal jadi nanti ototnya dia akan kembali sintesis proteinnya lebih bagus di otot yang kedua resiko lemahnya itu lemasnya karena koensin Q10 kan dipentukan untuk pembentukan ATP nah begitu koensin Q10 tidak ada pembentukan ATP itu tidak optimal sehingga pasien itu walaupun makan seringkali melemas nah itu makanya itu yang menjadi peran dari koensin Q10 mungkin kira-kira itu bisa menjawab ya terima kasih saya mau mawaskan saya ada knowledge untuk saya terutama oke saya trackin lagi ada pertanyaan dari Prof. Bambang untuk Dr. Deddy ada pertanyaan dari Prof. Bambang oh iya untuk Dr. Deddy Prof. Bambang bertanya nutriken adalah suplemen atau tambahan untuk pasien lari ketomi perlu full makanan per sonde apakah bisa diberikan nutriken secara full diet baik saya coba jawab pertanyaan Prof. Bambang jadi disini posisinya adalah suplemen bisa sebagai makanan pelengkap atau pengganti jadi kalau makanan pelengkap ya berarti dia menambahkan yang kurang jadi dari pasien kalau bisa dari makanan diet sehari-hari tetap diberikan nanti kalau dihitung dari kalorinya masih kurang maka bisa ditambahkan disini peran nutriken adalah sebagai makanan pelengkap tapi pada kondisi pasien tidak dapat makan sama sekali misalnya secara oral jadi mau gak mau kan pasien bisa diberikan makanan secara enteral enteral berarti diberikan hanya sonde atau juga bisa sebagai kombinasi parenteral jadi bisa sebagai makanan pelengkap bisa menjadi sebagai makanan pengganti tadi full dari nutriken atau juga sebagai kombinasi dengan nutrisi parenteral gitu sih moga-moga menjawab pecahnya jadi memang full dengan nutriken juga bisa meng-cover kebutuhan gizinya ya dok ya ya nanti tinggal dihitung aja dok jadi misalnya kan pasiennya misalnya berat badannya 50 gitu misalnya 50 kalau kita lihat dari 30-35 kilokalori per kilogram berat badan berarti kan kebutuhan kalori dia kan antara 1500 sampai 1750 per hari nah nutriken itu kan persajinya 350 nanti kita kita bagi aja berarti 350 ya berarti kalau pasien ini mau diberikan dengan nutrisi enteral total yang artinya dari nutriken ya berarti dari kebutuhan dia 1500 kita bagi aja dari 350 nanti ketahuan persajinya berarti pasien ini butuh sekitar mungkin sekitar 5 saji per hari jika digunakan sebagai nutrisi nutrisi enteral total gitu jadi nanti disesuaikan dengan berat badan dan kebutuhan kalori per harinya gitu iya mudah-mudahan Prof Bantang mudah-mudahan menjawab pertanyaan kayaknya pertanyaan ada Dr. Hairul Irian Toro kayaknya ke Dr. Ezi nih beliau residen UI mungkin kenal mungkin kenal Dr. Ezi saat ini laringial presipation strategis pada CA laring sedang banyak disonding pada pasien T1 dan T2 mungkin ada beberapa alternatif yang bisa jadi pilihan namun bagaimana dengan T3 atau T4 T3 T4 apakah laring presipation strategi masih dapat dipertimbangkan terkait control rate dan quality of life di kemudian hari ada rekomendasi terkait hal ini dok kira-kira gitu untuk kalau T1 T2 it's okay mungkin pertanyaan T3 T4 bagaimana Dr. Ezi unmute Dr. Ezi unmute jadi untuk supra-cricoid parsial laringjek komi kita kan sebenarnya mengangkat partilago tiruknya secara utuh nah untuk kasus-kasus T3 kita bisa masih bisa lakukan parsial supra-cricoid parsial laringjek komi ini jadi misalnya tumornya di komisura anterior melibatkan kita suara bilateral ya gak apa-apa yang penting gak kena ke aritenoidnya jadi kita bisa potong disitu kita bisa vc daerah vokal prosesnya bersih atau tidak kemudian walaupun dia ada penetrasi atau infiltrasi ke kartilago tiroid ya gak apa-apa karena kita angkat semua dan biasanya strap muscle juga kita angkat jadi masih mungkin untuk kita lakukan parsial laringjek pada kasus-kasus T3 sedangkan untuk kasus T4 laring preservation ini lebih ke arah radioterapi kali ya untuk kasus-kasus dengan keterlibatan HPV yang saya tahu respon mereka terhadap radiasi itu bagus sekali jadi pasien-pasien dengan T4 dengan keterlibatan HPV untuk laring preservasinya bisa dilakukan radioterapi tapi untuk T4 pertimbangan untuk preservasi biasanya bila margin gak bersih biasanya kemungkinan ada stenosis nah stenosis itu harus kita evaluasi stenosis karena emang stenosis atau karena ada pertumbuhan tumor yang baru dan memang sebagai salvage-nya adalah ya kita lakukan total laringjek kami untuk control rate-nya dan quality of life-nya ya memang tadi seperti saya bilang semua tindakan partial laringjek tomi itu berisiko sekali untuk aspirasi jadi bahkan pada kasus-kasus aspirasi yang berat ya tetap bisa sampai dilakukan gastrostomi dulu untuk dia membiasakan diri dengan neolaringnya yang baru oke gitu dokter bisa dokter hairul ya tadi jadi untuk T4 memang tadi memang di awal dari sebut dokter Ezi T1, T2 dan bahkan T3 pun masih ada peran dari tindakan laringetomi parsial untuk T4 mungkin di sisi preservasinya ya dengan yang lain mungkin kemo atau radioterapi ya mungkin ada beberapa ini pertanyaan yang tadi sudah dijawab juga cuma ini waktu sudah 15.20 kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi sebelum closing mungkin ada pengalaman atau juga mungkin bisa sharing ilmu pasien dengan T4 biasanya terlibatan esophagus di mana esophagus juga harus diangkat ya kira-kira ada pengalaman enggak para panelis sehingga melibatkan juga gastric pull up atau tata cara yang lain tata alasana yang lain gitu mungkin ada sampai esophagusnya diangkat apa triknya karena beberapa pasien yang advance esophagus bahkan sudah di radio kemoterapi pun tetap esophagusnya tumor sudah menyebar ke esophagus dan dari perlengketan dan esophagus harus diangkat mungkin ada dok kemarin saya juga diskusi walaupun belum pernah saya lakukan sebenarnya bisa untuk di apa namanya join operasi dengan dokter bedah bedah digestif juga bisa cuma beberapa kondisi memang riskan terjadinya morbiditas dan mortalitas yang tinggi juga dari sisi metabolik dari situ itu mungkin sharing dari saya mungkin yang lain belum ada muncul pertanyaan mungkin ibu ketua kodi hadir masih ada pertanyaan kayaknya ibu ketua sedang operasi operasi tapi tidak HP oke saya cek dulu WA saya ya mana tahu ada pertanyaan dari Youtube oh iya ada sebentar untuk produk nutriken nah berarti ke dokter Dedianto lagi ya untuk produk nutriken apakah dapat diberikan pada pasien dengan DM tipe 2 terima kasih dok DM tipe 2 jadi untuk pasien-pasien dengan DM ya pemberian nutriken itu dapat diberikan selama kadar gula darahnya terkontrol tapi biasanya kalau pasien DM yang butuh gisi lebih dan memang dibutuhkan biasanya kan pasien juga diberikan insulin ya dok ya atau mungkin obat obat diabetes oral jadi memang tetap memperhatikan kadar gula darahnya jadi harus tetap terkontrol jadi terkontrol itu baik dengan obat oral maupun dengan insulin jadi memang pada kondisi gula darah sedang tinggi karena ini bagaimanapun ini kan makanan cair jadi makanan cair itu kan diserapnya lebih mudah jadi pasti peningkatan kadar gula darahnya dibandingkan makanan padat berarti tinggi-tinggi jadi kita tetap mesti hati-hati jadi kadar gula darahnya juga tetap dipantau dan tetap dikontrol gitu dok mudah-mudahan menjawab yang dari dokter yang dari youtube mudah-mudahan terjawab dimana kita ketahui kayaknya tadi dari presentasi nutriken ini high calorie dan high protein dimana kita tahu berisiko apabila ya high kalorinya apalagi bentuknya cair penyerapannya cepat juga peningkatan kadar gula darah juga bisa cepat dan ini harus sangat hati-hati pertanyaan dokter Yulvina Zamil tadi juga ada di chat sebenarnya dipindah ke QSM QNA rule of early feeding mungkin arti maksudnya dok dokter daddy kayaknya ini bagaimana peran peran feeding yang yang untuk mengatasi status gigi di awal-awal pasien baik mungkin masih stadium awal ataupun belum belum terapi kemo radioterapi ataupun operasi ataupun stadium awal dari ini bagaimana ada gak early feeding perannya jadi sebetulnya kalau early feeding ini kita bicara biasanya pasien-pasien pas kooperasi jadi pasien pas kooperasi kan seringkali dipuasakan lama sekarang konsepnya memang lebih ke arah pemberian nutrisi secara dini pemberian nutrisi secara dini ini yang paling dimungkinkan adalah dengan melalui jalur enteral jadi makanya ini berang role enteral feeding karena konsepnya adalah when the gut work you sit or you will lose it jadi selama ada fungsi ususnya masih ada pakailah atau dia akan atrophy kalau pada saat terjadi atrophy biasanya resiko apa infasi patogen dari usus sepsis itu kan akan menjadi lebih besar resikonya jadi selama masih ada bising usus pasien kalau kondisi tidak sadar biasanya atau tidak memungkinkan secara oral diberikan secara subfeeding nanti biasanya kan dinilai dari residunya jadi selama residunya itu kurang dari 500 cc per hari berarti nutrisi enteral tetap bisa diberikan sebagai nutrisi utama nah kalau misalnya ternyata residunya lebih berarti harus kombinasi berarti kombinasi dengan apa parenteral nanti dilihat biasanya dievaluasi setiap 24 jam nanti ditambahkan volume dari nutrisi enteralnya sampai memang bisa kalau pasti sudah sadar baru mulai masuknya oral gitu jadi selama fungsi ususnya masih ada bising ususnya masih ada berikanlah nutrisi enteral sedikit apapun gitu itu konsep dari early feeding oke jadi ada lagi di respon lagi dari dokter Yulvina Jamil maksud beliau sebenarnya tapi gak apa-apa jawaban dari dokter ini juga memberikan knowledge tambahan bagi kita ini mungkin ke dokter 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 Nani tadi jadi dari paparan beliau feeding ataupun latihan meninum itu 10 hari ya sebelum ingin dibuka nah mungkin arahnya ke dokter Nani pertanyaannya gimana mempercepat tes minum per oralnya gimana kira-kira dokter Nani berapa hari bisa gak atau punya pengalaman atau ada referensi yang lain oke terima kasih dokter dokter Yuli atas pertanyaannya jadi early feeding ini memang jadi kita kita mungkin bagi dulu bagi ya apakah pasca operasi atau pasca lepasnya NGT selama pasca operasi dan masih terpasang NGT jadi nutrisi itu makanan semua lewat NGT tentu untuk pemberiannya disesuaikan dengan kondisi pasien kemudian banyaknya pemberian nah biasanya kami konsultasikan ke ahli kisi berapa yang harus berapa yang harus yang dibutuhkan oleh pasien tersebut nah itu untuk untuk pasca operasi kemudian untuk tes 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 minum tes minum itu memang dalam dalam teori itu sebenarnya dua minggu dua minggu tetapi kita perkirakan kira-kira kalau lukanya sudah sudah kering ya jadi pasca operasi penderita kita menganjurkan untuk tidak menelan sama sekali sehingga jahitan esofagus itu mulai dari varin sampai esofagus itu bisa kering kita kita perkirakan kira-kira sepuluh hari sudah baik kita boleh tes kita boleh tes apa tes minum ya pada saat kita tes minum dan tidak terjadi fitel nah pada saat itu NGT boleh kita lepaskan dan mulai dengan dengan oral per oral ya tentu tentu walaupun per oral tetapi makanan yang diberikan juga harus masih dalam bentuk yang yang lembut ya tidak boleh langsung yang seperti biasa dan gisinya ya mungkin kita sesuaikan kebutuhannya tentu harus tinggi protein kemudian sebagainya gitu itu mungkin jawabannya dari saya dokter Yuli ya terima kasih dokter Nani mudah-mudahan tersampaikan ya ada pertanyaan kayaknya ke dokter Dedy lagi nih apa alasan pemeriksaan evaluasi CRP interlequin 1 dan interlequin 6 pasca pemberian nutri-can jadi kalau kita merujuk ke proses terjadinya malnutrisi tadi yang sempat saya jelaskan di slide memang kan inflamasi ya dok ya jadi inflamasi itu menjadi salah satu faktor resiko mayor yang menyebabkan atau menyebabkan kebutuhan energi tubuh yang tinggi atau terjadinya hipermetabolisme pada pasien-pasien kanker jadi pada pasien-pasien kanker ini inflamasi ini menjadi marker yang kita ukur jadi selain antropometri disini antropometri kita pakai berat badan dan indeks masa tubuh serta private mass nah untuk parameter laboratoriumnya yang kita ukur yang punya korelasi dengan malnutrisi adalah faktor pro-inflammasi jadi yang diukur yang kita dipilih adalah kan paling banyak memang tiga faktor tadi TNF-A interlepin 1 dan interlepin 6 ditambahkan CRP waktu itu pertimbangannya sebagai faktor pro-inflammasi yang juga seringkali meningkat pada pasien-pasien kanker dan menjadi pencetus terjadinya malnutrisi itu pertimbangannya itu dokter bagus tadi pertanyaan dari dokter bagus alasan pemeriksaan CRP interlepin 1 dan 6 kemudian ada dokter M. Fahreza Saputra diarahkan pertanyaannya ke dokter Denny dok bagaimana tips untuk menegakkan CA in situ pada laring karena pasti sangat sulit menegakkannya dok diagnosisnya bisa dok silahkan dokter Denny baik kalau sudah ngomong in situ ngomong kesulitan ya pasti sulit karena gejala kliniknya hampir miss tapi prinsipnya 2 minggu lebih pasiennya ada kemungkinan parau kita sudah berpikir kemungkinan adanya laringal cancer sampai dibuktikan itu bukan laringal cancer prinsipnya seperti itu kalau kita benar-benar harus tahu benar begitu awal in situ kita harus tahu sulit fisikal diagnosis maupun anamnesisnya bias semua malah kita mulai mengenalnya justru di T1 ataupun ke T2 in situ benar sulit begitu Menteri Ibrahim iya begitu dok tadi pertanyaan dari dokter Saputra Pak Reza memang benar in situ tanda klinis tidak ada tadi memang suara serak laringitis kronik atau mungkin ada vokal nodul dan lain-lain abus juga jadi perkembangan tidak mudah mungkin ada beberapa pemeriksaan yang lebih dalam atau lebih jeli saya enggak tahu apakah juga fungsi scanning ada tempatnya tapi memang sangat sulit kemudian itu pertanyaan semuanya sudah dijawab termasuk pertanyaan secara tertulis tidak ada lagi pertanyaan boleh saya kasih waktu satu menit mungkin ada pertanyaan akan muncul lagi karena kita masih ada kira-kira sembilan menit lagi sebelum closing mungkin para panelis saling bertanya mungkin ada ini mungkin sebentar saya tracking lagi aku tanya dokter Denny penggunaan nemotuzumab yang sekarang dipakai di BPJS apa yang dipakai oleh dokter Denny adalah bukan nemotuzumab kalau di BPJS gimana efek sampingnya dok rasnya pengalaman dokter gimana malah sangat minimal cuma permasalahannya nemotuzumab di Palembang itu tidak masuk di BPJS kalau tadi pertanyaannya di BPJS cuma pasien-pasien yang menggunakan targeting terapi tersebut rasnya cenderung minimal dibandingkan targeting terapi yang satunya lagi yang menggunakan cetuximab nemotuzumab lebih cenderung bagus itu pengalaman begitu dokter Ezi oke ya mudah-mudahan nanti dari pengalaman mungkin ada data yang bisa dikumpulkan nanti dokter Denny dikondi juga ada pertanyaan lagi sebentar saya intip oh tidak ada lagi nih sebentar ada dari dokter Resti sebentar izin bertanya kepada dokter Denny lagi pada workup NCCN terdapat pernyataan biopsi of primary site atau FNA of the neck apakah bisa untuk mewakili dalam penegakan diagnosis karena seperti kita ketahui T1 sulit untuk penegakan diagnosis gitu dok terima kasih ya terima kasih prinsip dari head and neck cancer primary site of the tumor itu letak biopsinya bukan di N bukan di M itu konsensus ini sudah kita kerjakan sejak 2012 IFNOS di Jakarta International Fellow of Hidneck Oncology Society permasalahannya tidak semua lump of the neck adalah N dari T side of the tumor misal memang lymphoma pada leher itu sendiri sehingga NCCN cenderung tidak strict setiap ada lump of the neck harus dicari T side of the tumor kecerigaan seolah ringkah atau head and neck cancer apabila sudah di observe ataupun di tracing bahwa T side of the tumor bukan merupakan maksudnya N nya lump of the neck bukan N dari T side of the tumor kemungkinan N nya sendiri adalah T side of the tumor baru dipikirkan FNAB mundur sedikit prinsipnya head and neck tumor harus diperiksa T side of the tumor bukan N nya langsung jadi jangan dias oh ini ada bioption T side of the tumor bisa FNAB kita pakai FNAB bukan demikian itu dijelaskan mulai dari NCCN sebelum 2018 jadi T side cumor nya dulu dicari bila tidak tidak didapatkan baru dipikirkan apakah T side of the tumor adalah N nya itu sendiri begitu mudah-mudahan membantu pemilihan alurnya tadi ya di CCN oke saya tracking lagi belum ada muncul pertanyaan saya kasih waktu lagi setengah menit kalau memang ada lagi pertanyaan ya ada pertanyaan apakah ketanya semua dapat sertifikat oh iya oh iya tadi saya jawab tertulis sudah tadi sambil gitu-gitu saya jawab tertulis tapi gak apa-apa disini saya declare bahwa pertama dalam pengadaan webinar kita seluruh peserta yang registrasi kita berikan sertifikat juga ada evaluasi dari presensi dari kita rencanakan ini hampir 3 jam gitu presensi minimalnya 1 jam tapi betapa juga kita minta maaf tidak semua terkau akomodir karena platform zoom kita hanya 500 attendants include para panelis dan sebagian lagi akan melihat atau menontonnya di youtube jadi insyaallah dalam kemarin tadi malam kita juga rapat di zoom insyaallah semua akan mendapat sertifikat mudah-mudahan apa namanya semua email adresnya juga jelas tapi dari dari regulasi ini memang memang hampir beberapa kali kita webinar sabar menunggu e-sertifikatnya karena SKPID-nya harus kita urus dulu karena SKPID dikeluarkan oleh ID setelah webinar terselenggara jadi para attendants insyaallah akan semua kita beri bahkan yang registrasi juga gak tahu mungkin ada evaluasi juga kurang dari 1 jam juga kita beri apresiasi karena mungkin ada faktor jaringan mungkin juga faktor operasi atau sito kan gitu juga tapi insyaallah dapat ya itu panelis mana itu yang nanya apa itu ada pertanyaan lagi tuh attendant di youtube tidak dapat kami kita kemana putuskan insyaallah dapat mudah-mudahan bisa di share oh enggak gini attendant yang di youtube apakah sudah terregistrasi awal nah itu juga jadi pertanyaan apabila terregistrasi awal insyaallah kita berikan sertifikat pertama dia terregistrasi di awal di pendaptaran di awal kemudian lagi muncul di youtube dan alamat emailnya email adresnya juga jelas kita berikan itu pertanyaan dari dokter mon lihong ya saya rasa itu untuk pertanyaan itu jawabannya juga itu itu dokter nanti kita sudah nunggu lebih dari setengah menit sepertinya dari secara pribadi saya sebagai moderator pertama terima kasih kepada seluruh panelis dokter Ezi dokter Deni dokter Nani dan dokter Dedianto kepada panitia penyenggara juga terkhusus kepada ketua kodi onkologi dokter Yusi yang kesibukannya yang luar biasa kita webinar beliau sambil webinar sambil operasi yang tadi juga ditanyakan barangkan laring Tommy dengan APD3 berapa jam kemudian seluruh attendan lebih dan kurang kemungkinan tadi ada kesalahan jaringan juga termasuk saya saya sempat down juga di sisi signal jaringan apapun kekurangan kami kita mohon maaf kepada seluruh attendan kepada pihak Kalbi Parmas konsorsif terima kasih banyak mudah-mudahan kerjasama ini untuk enhance knowledge ya juga mungkin lain waktu juga kita bisa tetap bekerjasama dari sokongannya pada produknya juga ya terima kasih sudah memberikan juga review produk mungkin nanti bisa bermanfaat jaga untuk pasien-pasien kita kepada seluruhnya profesor guru-guru saya mungkin juga teman-teman sejawat saya baik juga yang kenal saya dengan panelis dan lain-lain dan juga tidak terima kasih terima kasih banyak untuk persifasi dalam webinar kita mudah-mudahan nanti ada webinar lagi di Kodi Onkologi di bulan eh kayaknya di tanggal 10 ini ada nanti kita sharing lagi link-nya ya di bulan 10 bulan 8 ada lagi rencana bulan julia ada lagi dan kita tetap bersemangat walaupun pandemik belum berakhir di dunia atau negeri kita ya itu penutup dari saya karena Ibu Ketua Dr. Yusi juga tidak bisa hadir di penutupan ini sebagai closing tentunya saya mengucapkan terima kasih Alhamdulillah irrabal amin kita permisi pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih dok terima kasih terima kasih dok Ibrahim terima kasih dokter terima kasih dokter Ezi dokter Nani dokter Deni dokter Ibrahim dan dokter Deddy mengajar saya virtual background sama-sama dok baik terima kasih semua panelis untuk acara hari ini dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir full hari ini di zoom ada 500 dan di youtube juga kita tetap tayangkan dan